Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembicaraan kita kali ini generasinya jauh sekali dari biasanya Apalagi dari Pacek Star Ini biasanya diskusi disini main gamesnya itu Tetris, Digger, bener-bener gitu ya Sekarangnya orang gak tau lagi Digger itu apa Tetris juga Tapi kalau kita lihat orang yang pegang perangkat apapun gitu ya Mobile itu pasti ada gamesnya Dan kalau kita lihat seringkali games lu sederhana aja Kita mungkin yang populer ada Digger itu Ilmu fisika sederhana Jadi kamu bisa jadi games yang sangat menarik Terus talking Tom Talking Tom Kalau sederhana banget Dirkang suara kita diganti frekuensinya keluar lagi Baik itu anak-anak ketawanya bisa gila-gilaan gitu ya Nah lalu teknologi sekarang sudah pandai rasa kreativitas yang tinggi Terus sudah menarik dan orang ketagihan main itu Nah ini yang di depan kita ini bukan generasi Digger Bukan generasi Digger Mungkin belum lahir Digger Digger dan Tetris ada Sepertinya seperti itu ya Dan mereka adalah agarinya di bidang games ini Dan games ini kan berkembang gak cuma buat hiburan Tapi marketing kita lihat banyak yang menggunakan pangkat ini Angkat T ini terkenal sekali Saya nih gak terlalu ngikutin Tapi saya denger tentang itu Ini agak legendaris lah Di generasi 2000an 18 teman EF semua ya EF semua EF semua 95% ITB 95% ITB 18 Yang menariknya itu bukan apa-apa Mereka tetap bersama-sama Biasanya ITB itu setahun-setahun Ini tetap bareng-bareng Bikin perusahaan bareng Sampai sekarang Dan EF itu Katanya catatannya hebat juga Hampir 30% Jumusannya jadi entrepreneur Keluar gak Cari kerja Berarti langsung kita menemukan pekerjaan Dan AGAT ini Seperti merek Jepang Tapi asli Bandung Dan terus Ya ini sama satu produsen Game yang akan kebuka Di Ini dua Ini cuma berdua ya Dua teman-teman dari AGAT ini Dua teman-teman dari AGAT ini Penyanyi mana Ini saya seratkan ini Pak Tana Adif EF 2005 Mengsharing tentang Perusahaannya Dua teman-teman dari AGAT ini Dua teman-teman dari AGAT ini Kita sama-sama dari AGAT ini Kita sama-sama dari EF 2005 ITP Tapi ada sesuatu perbedaan besar di mana kita Bukan karena saya jawab JCP Tapi kita beda jalur luar Tapi keluar dengan sukses diri Terus saya Next Bikin langsung aja Dan saya menurut saya sedikit tentang AGAT sendiri Jadi bikin dulu sedikit tentang AGAT Seperti seperti ini Kita tag startup Jadi kita startup di media teknologi Dari awal kita fokusnya di game industry Waktu itu found by student Dan sampai di detik ini Kita tercipa bahwa Kita masih dinding di sebagai local company Untuk game Indonesia Ini salah satu bidik kita Kita pengen membuat support kawasan industri Yang memang fokusnya di industri teknik Next Nah mungkin saya mau menutupkan sebuah video Yang bisa Menutup melihatkan AGATnya seperti apa Ini sasana kantor kita di baru Bagaimana? Kayaknya Aku abu Gabu Bergeraknya coast Yang Angkat yang Sudah Kita Ngeri Pakai Kedua Suas Apakah Atau Pakai Kedua Apakah Kedua Ya Apa Terima kasih telah menonton! 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 Kita bisa menyebutkan ini juga, tapi kita menyebutkan ini sangat pengen! Yang terima kasih telah menonton! Aku berdua dengan? Aku berdua dengan mereka! Dan terima kasih telah menonton! 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 Ya, kata itu sebuah suasana gambaran tentang penganggap kita di Bandung Mungkin saya mau cerita sedikit tentang perkaraannya Jadi sebenernya yang menarik sebetulnya, kalau misalnya saya menarik, maka lu gimana aku dari game? Terus benar-benar, misalnya pasti ada yang nanya. Biasanya bapak-bapak, ibu gitu ya, nanya, saya gak setuju sama game, dan saya bilang gitu. Wah, kenapa bu? Itu ya anak saya yang masih kecil, itu lebih suka main game, baru bikin VR. Dia bilang gitu. Kita sebagai main game harus dijawabkan. Jadi kalau melihat peromain itu, sebenernya kita muncul hat. Kita ini dulu kan game-man. Jadi misalnya saya bayangkan, saya adalah seorang anak kecil tadi yang koraksi gaide biasanya. Dan saya diberikan kenyataan dunia seperti ini. Jadi, saya diberikan VR. Kalau saya ga bikin VR, yang terjadi adalah saya di sekolah dimanahin? Bajar dong, karena kamu ga bikin VR. Di rumah mungkin dimarahin dengan orang tua, kamu ga bikin VR. Oke, karena saya dimarahin, saya pengen berubah. Jadi belajar. Saya bikin VR, berusaha, bikin VR, belajar. Store nilainya. Kau kata, VR nya ga bagus. Nilainya salah banyak. Dapet 60. Nah kalau dapet 60, waktu pengalaman saya diberi dulu SD, saya dikasih 60 atau juga ga besar. 60. Tengah-tengah bunuhnya mungkin ditegur, mungkin ga. Biasanya ditegur, kamu gimana sih 60? Segala temennya juga bunuhnya. Biasanya diajak. Kayaknya gue 100, lo kamu mau 60. Segala orang tua juga. Mungkin anda harus tutup. Angga sebelah dapat 100. Ada yang begitu. Oke, saya pengen belajar. Belajar, belajar, belajar. Akhirnya bikin VR, dapat 100. Dan yang terjadi adalah 100 nya kecil. 100 kecil. Dan sudah sewajarnya seperti itu. Segala orang tua juga. Kalau orang tua terjadi juga bunuhin kadang-kadang bunuhi. Nah, itu experience yang dialami seorang anak kecil terhadap PR. Sekarang saya coba bandingkan kenapa si anak kecil ke Indian malah jadi suka main game. Karena sebenarnya experience tadi itu di PR. Banyak kan ketika dia mulai main game. Begitu dia main game. Dia kan dia main game-nya dia berkeluarangan. Itu masuk. Sebenarnya gue bilang, gue ada orang, waduh, kamu adalah orang yang tindakannya buat menyelamatkan dunia. Jadi si anak kecil yang sangat jujur ini, dia mendapatkan sebuah dunia, dia langsung dihargai untuk dia nol-nol. Wah, saya adalah orang yang bisa makan dunia. Oke, saya coba. Dia main, dia invest waktu. Dia belajar sama monster. Dia lawan, berhasil menang. Begitu menang dapat poin. Ding! Dapat hadiah. Oh, jadi dia merasa. Oh, impact saya dihargai. Kalau dia mati, ya benar. Game of the Party kalau dia menang dia dapat poin. Maksudnya, makin lama lagi invest waktu. Karena dia merasa impactnya dihargai. Terus main-main, makin terus hadiah mikir juga oke. Dia sampai baca bahasa Inggris, belajar. Terserah dia bakal lakukan. Karena dia merasa impact dihargai. Pelawan monster saja besar. Wah, dapat bumbang api. Semuanya terjadi. Tidak ada di dalam dunia. Nah, tapi. Melihat dari dua buah perbandingan itu. Kelihatan banget bahwa. Si anak kecil itu mendapatkan sesuatu di dunia yang tidak ada dengan nyata. Kalau bahasa istilah game, sebenarnya itu positive feedback. Jadi, as-info sebenarnya kita tuh sebenarnya sangat-sangat. Sebagai setiap individu. Sebagai seorang manusia, kita tuh sangat-sangat betul yang namanya positive feedback. Cuma mungkin dunia kita berinteraksi sekarang itu sangat kurang. Sorry. Entah yang namanya positive feedback. Misalnya, as-info saat kita diskusi ini. Gak mungkin setelah keluar. Ternyata saya dapat plus 10 poin. Gak mungkin setelah berdiskusi. Teman-teman mendapatkan plus 10 nulis di industry game. Itu tidak terjadi positive feedback. Padahal dia kan senang itu adanya yang kecil-kecil itu. Ya, itu salah satu hal yang berdasarkan kenapa kita membuat ini. Nah, ini saya akan ceritakan dengan kakak dia sendiri. Next. Jadi, misi pertama kita untuk itu adalah yang tadi. Jadi, kita berharap gimana caranya kita bisa proaktif untuk membuat dunia yang bisa berbahagia. Caranya gimana? Next. Yang pertama adalah kita langsung bikin game. Yang bikin orang-orang masih happy. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisa melimbrus kehidupan orang atau aktivitas orang. Jadi lebih menyenangkan. Misalnya, gimana caranya nextpedal menyenangkan. Gimana caranya nyetirin, bisa lebih menyenangkan. Gimana caranya belajar, bisa lebih menyenangkan. Gimana caranya di training, bisa lebih menyenangkan. Gimana caranya diceritain kopalistrategi, bisa lebih menyenangkan. Nah, gitu sih. Itu feel dimana kita berusaha membuat masuk ke dunia-dunia itu. Jadi, kami hanya setimpul membuat dunia yang lebih menyenangkan. Dan dari si company, isi jangka panjangnya sebenernya, kita sebut timbal. Kita hanya, bukan hanya. Kita dari awal, kita sangat terliberasi oleh jenny Collins, yang berkulas. Jadi, dari awal kita nge-set agata ini menjadi sebuah perusahaan yang berkulas. Karena sebenernya game industry, itu part of the creative industry. Itu adalah industri yang naik turun sebenernya. Jadi, hit driven banget. Dan sekarang sukses, besok mati, itu sangat wajar terjadi game industry. Nah, sedangkan kita tidak ingin agatnya menjadi perusahaan yang naik turun juga. Karena kita bisa maju, steady, dan bisa menjadi sesuatu company. Jadi, company yang belum bisa beratus-atus tahun naik. Inspirasi kita, misalnya, dari company menurut tahun. Misalnya, Astra, Copacola, GE. Kompanyi itu yang selalu jadi pandang kita sih. Next. Ya, dan kita di lift untuk sesuatu yang bisa berusaha. Ini kita harus punya portfolio yang kuat. Jadi, kita harus punya portfolio yang kuat. Misalnya, ini adalah portfolio yang kita benar-benar juga beberapa ini. Ini portfolio yang kita benar-benar patahkan pada AGT. Yang pertama, misalnya, tentang mindset. Jadi, kita berharap semua crew AGT itu punya mindset yang positif, dan bisa melihat sesuatu di memiliki bersedia. Kita berharap semua orang di AGT bisa menjadi memiliki bagus dan memiliki spek setiap crew. Terus, kita juga mulai implement yang namanya customer fokus mental. Karena ternyata, mental ini cukup jarang. Kalau kita waktu mulai sebuah usaha, ternyata, ini serta mental yang bisa dipanggung. Nah, ternyata adalah gimana? Karena kita bisa selalu menghadapi perubahan dengan positif dan bisa terus berkumpul. Itu yang kita selalu tenangkan ke semua crew. Next. Nah, jadi ini cerita sih. Ini ceritanya ini. Jadi, sebenarnya awalnya AGT itu terbentuk dari 18 founder. Yang memang intinya itu pengen bikin gimana sebenarnya sih. Dan karena waktu itu kita kalau mau kerja yang tidak ada perusahaan yang nampung, yaudah akhirnya kita bikin. Jadi, agak kesilakan. Apriol 2009 kita tambahin. Dan mulainya itu lebih, gimana ya, mungkin setengah. Kita tidak jelas dimulain. Jadi, ternyata kita benar-benar tidak punya modal sama sekali. Akhirnya kita bisa, yaudah kita patungan. Dan kita akhirnya mulai dengan karakter gilasi. Tolong di badinya. Terus. 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 Tahan. Nah. Sorry. Ya. Jadi, kita waktu mulainya cukup banyak orang ya. 18 orang. Dan ketika itu juga kita langsung besar. Kita sudah mulainya 15 orang. Jadi, sebagai sebuah saraf, sudah besar di awal. Dari si orang. Terus, gara-gara kita patungan. Sebenarnya kita perlu patungan. Setelah kita harus 20 juta patungan. Terus, kan gue jadi duitnya gimana? Kita kan ngontor rumah, ngontor rumah. Cari rumah. Cari rumah yang 30 jutaan atau 30 jutaan. Di Bandung waktu itu. Rumahnya kayaknya terlalu kecil. Kita kan pengennya gede. Karena mimpinya besar, akhir-akhir banyak. Nyari pemain gede. Dapat pemain gede. Harganya 80 juta. Jadi, karena pengen gede. Kira-kira dikontrak. 80 juta. Isi meja, isi semuanya. Duitnya habis. Kita tidak sadar kalau mau bikin bisnis. Satu-sat ada OPEX. Jadi, kalau gitu-satunya kita harus ganti orang di bacaranya. Kita akan menggantar duit. Akhirnya, semua orang dibalik di dunia. Jadi, sangat-sangat aneh sih. Dan waktu itu kita juga sadar bahwa Kapabilitas kita itu sangat-sangat minim. Jadi, kita berusaha untuk bekerja dengan banyak senangnya. Jadi, kita ada kayak award-nya. terus kita lakukan sampai jam 11.30 waktu itu dan yang menarik dalam kondisi kayak gini, kita sampai harus bikin sepulsi dimana jam 2 pagi, orang harus pada saat jam 2 pagi komputer harus dimatikan, karena kalau nggak baju kayak mau tidur jadi ya.. kalau pesannya sangat tinggi dan yang lebih gila lagi, next gara-gara waktu kita mulai berlima belas dan ternyata susu nantibnya tuh nggak pas jadi lebih banyak programmer daripada yang bisa gantar kalau bikin diut, kita betul lebih larang jadi kita ngerekot orang, dan ngerekot orangnya juga aneh jadi nggak aneh sih, aneh sih jadi.. kita bikin lawan gede-gede dia cari.. kamu yang buat fashion TV makanya makanya keren.. 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 kalau kalian bawa kecil gajian, makanya masih 24 bulan jadi.. dan tetap banyak yang bergabung jadi dalam 3 bulan, kita bertumbuh sampai sekitar 20 orang waktu itu next nah.. somehow.. entah dengan mulai kayak tadi yang aneh-aneh itu somehow saat kita berhasil survive kita bertumbuh dari sekitar.. terus aja sih.. kita bertumbuh dari sekitar 12 orang sampai sekarang 75 orang kita sekarang berbeda di 3 kota kita di Jakarta ada marketing representatif kita paling besarnya di Bandung, di Jogja, juga ada studio di Jogja kita punya satusan lebih bikin kita capable untuk bikin proyek 20 nah.. nah.. ini.. bahagiannya.. 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 jadi.. kita selalu share.. next.. kita sangat bangga sih.. jadi.. selama 4 tahun jalan kita kita banyak banget dapat word cuma.. tapi.. kita merasa bahwa word yang paling penting buat kita adalah kita bahagia dalam makanan tingit yang inginkan dan kita bisa share bahagia itu itu selalu bagi kita dalam cipun kepingin yang kita selalu dapat setiap tahunnya next.. saya mau ceritain sedikit tentang bisnisnya next.. nah.. ini mungkin.. kita sudah.. agak cukup berkembang kalau.. boleh dibilang sebenarnya bisnis kita terbagi bagi 2 core bisnis jadi kita ada development team ini.. berkata studio.. studio.. dari Bandung dan Jogja kita punya 2 think sales and marketing satunya fokus ke B2B market satunya fokus ke B2B market satunya fokus ke B2B market jadi kita kena gitu dari sisi bisnis dan kita ada setiap potensi agak ada ekonomi ini unit yang spesifik khusus untuk bagaimana kita bisa gini dan kita juga ada joint manager kita masuk ke platform platform bisnis ya.. kira-kira ini overall bisnis kita structure-nya next.. nah.. mungkin mau mempunyai potensi sih jadi sebenarnya kalian kasih gambaran sebenarnya bisnis game itu seperti apa sih? kalau di dunia ngelihat ini global bisnis itu growth-nya tuh lagi bagus-bagus sekarang kita tuh 2013 itu sekitar 70 B2B market dan yang menarik adalah next.. nah.. pada tahun 2001 sampai 2005 industri kiptu dalam industri yang cuma 10 B2B market artinya dalam waktu sekitaran 7 tahun tumbuhnya mengerikan next.. saking mengerikannya sekarang juga kita berbincang dari industri jadi.. daripada bikin tidak Hollywood mendingan bikin game kayak GTA 4 itu sudah mengalahkan keuntungan kita Hollywood jauh ya.. jadi industri kiptu lagi sehat-sehatnya nih next.. jadi kita rasa ini masih future banget maksudnya bakal terus kumpul jadi.. enak kalau kita ada industri yang lagi naik kita dilihat di duit itu naik nah.. next.. nah.. bahkan untuk industri yang massa sendiri tolong dipenuhi kasih marketnya sebenarnya bagus kecuali yang di silang-silang ini jadi ada market-market yang sebenarnya itu lagi dibajak eh.. bukan lagi dibajak udah dulu dibajak marketnya gak bisa tumbuh gara-gara lagi dibajak pada kan iya.. tapi ada beberapa market yang bisa tumbuh yaitu game online sama Arcade Arcade itu salah satu market yang sudah di stabilis itu sekitar 2 triliun dan ini itu pasaran yang masih bertumbuh dan kalau ditanya kedepannya yang bertumbuh di mana semuanya kenapa? karena kita percaya dalam waktu sampai 8 tahun ke depan sampai tahun 2020 pertumbuhan Indonesia bakal lagi kencang-kencangnya gara-gara 2 hal tukang untuk game yang pertama adalah pertumbuhan middle income class yang kedua adalah pertumbuhan internet transaction dengan adanya itu yang pertama dengan ada pertumbuhan middle income class nanti kita akan mulai masuk ke kultur konsumerisme jadi orang akan mulai spending itu sesuatu yang terlebih dari kebutuhan primar jalan jadi business entertainment itu akan muncul makanya kita melihat bahwa bahasa Indonesia itu masih sangat bagus nah mungkin saya akan melihatkan produk yang kita apa sih product and service line kita jadi untuk B2B product and service sebenarnya as simple as kita develop business solution tapi pakai game misalnya kita punya solution pakai IT ini kita pakai game kenapa? karena ya tadi games itu bisa memberikan sebuah engagement yang lebih dan lebih menyenangkan dibanding IT oh betul dibanding sih memang ya game juga IT sih tapi ada unsur yang lebih tapi juga ada cons-nya juga sih dan sampai saat ini yang paling saksa service-nya kita itu di-avertising jadi kita udah banyak buat client-nya saat ini kita udah established mungkin 1-3 tahun jadi udah ada client-nya yang kita service jadi ini benar sih jadi waktu itu kita bikin game buat pokari yang menarik game-nya itu game pokari biasanya nah cuma kalau di-game kan biasanya game-game entertainment kita lagi main aduh nyangkut nih kalau mau cepat gimana? bayar beli juga sama lagi main aduh kalah nih kalau mau cepat gimana? beli pokari terus sampai ada orang yang sendirian beli 100-100 hari terus benerikan kita juga kaget kita juga kaget 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 nah terus nah terus saat ini juga kita mulai expand ke yang namanya training game jadi lebih kata gimana cari kita sama deliver school training atau mungkin per current message melalui games jadi gimana caranya biar dimasukin itu lebih fun dan asesmennya juga erang karena mungkin bisa diakses sekitar kuartal sekali yaudah kita sekarang asesmen strategi siapa yang paling paham strategi memperni dapat hadiah gimana caranya daripada pakai test pakai game kan lebih fun yang mainnya juga seneng nah terus next jadi dari consumer market kita juga satu core business satu nya lagi itu disituci jadi yang disituci simple kita develop games dan kita langsung masuk ke consumer market next kita sekarang ada sekitar 300.000 user base daily active nya sekitar sekitar 10.000 kalo mobile games download sekitar 3 juta tapi ini agak susah diakses karena kita ada pada platform update to next salah satu game kita yang memang sukses itu kebawasan kedua yang teman-teman ke Malaysia jadi user nya cukup banyak sekarang active nya itu sekitar 30.000 dan yang menarik sih tetap mereka pay user nya banyak jadi daily 7.000an ada sekitar 3% pay user dan revenue nya juga tebus jadi mereka tetap orangnya mau spending jadi tata market Indonesia pun lebus next dan kita juga baru saja 6 kita kerjasama dengan Sekrenix Sekrenix jadi Sekrenix salah satu perusahaan game yang kita tekan-laksin mungkin kalau tekan-karen ada ada bidang-kantasi kita juga kerjasama dengan dia next nah terus kita juga percaya bahwa masuk ke sebuah industri atau masuk ke sebuah bisnis itu gak cuma kita kurusan bisnisnya kita juga percaya bahwa kita perlu mengembangkan ekosistem di Indonesia apalagi untuk game sendiri di Indonesia khusus namanya masih jauh maksudnya dibandingkan Jepang biasanya saya bisa mendapatkan cerita kayak gini sih jadi ini ceritanya dari pengalaman biasa jadi kalau saya temukan sama teman-teman developer dari parea ngobrol-ngobrol terus saya ceritakan cerita terus saya tunjukin ini developer di Indonesia oh ya gitu gini Indonesia ini warnetnya terus dia bilang oh saya seneng banget oh kenapa seneng ya saya datang dari Indonesia terus terima kasih ketemu kalian mengingatkan mengingatkan saya pada sepuluh lima tahun yang lalu saya syok sepuluh lima tahun masih bisa di bekerja Korea terus itu datang teman-teman dari Jepang yang bikin perlantasi datang ngobrol-ngobrol ngobrol saja ngobrol-ngobrol saya tanya lagi oh ya saya seneng banget disini oh kenapa kalian suasana ini mengingatkan saya pada 20-25 tahun yang lalu makin syok makin syok ketika saya waktu itu ke Amerika ada bersama saya ke Amerika ketemu sama teman-teman di Indonesia ngobrol-ngobrol pertama saya harus jelasin di Indonesia apa terus terus itu saya ngobrol-ngobrol oh sekarang ada game industry di Indonesia ya iya ada jadi langsung nanya perusahaan yang paling tinggi di Indonesia apa developer oh iya ada beberapa paling gede berapa orang ya setiap maksudnya kita ada 80 orang oh iya ada 80 orang oh 80 orang kan terus deh pokoknya gitu kalian masih off the map jadi kita masih punya game dengan major industry tapi kita juga melihat bagian ini harus cepat-cepat di feel karena kita gak begitu untuk 10-15 tahun kita harus bisa ketika kita 3-5 tahun kita harus tumbuh jadi kita juga sangat-sangat kita juga sangat aktif dalam berusahaan yang berusahaan yang berusahaan ya karena kita merasakan industri yang bisa tumbuh oleh sosial yang tumbuh dan maksudnya kita bisa tumbuh beberapa yang kita lakukan adalah kita banyak bikin public awareness event kayak misalnya kita harus edukin untuk masyarakat bahwa game itu gak diharap misalnya atau kita harus edukin juga masyarakat bahwa game itu punya impact positif juga dan impact yang negatifnya itu harus dimitikin maksudnya orang main GTA bisa jadi keluar gitu kan milih-milih mobil mungkin aja gitu kan tapi GTA itu game game untuk orang 18 orang ke atas nah kita harus edukin masyarakat karena banyak anak-anak yang mau main GTA GTA itu banyak di platform game yang kalau di platform tanda 4 orang boleh gitu itu untuk game yang seperti itu sebaiknya ada berada penelan gitu kita juga aktif di dunia akademis kita sering lapan belasian juga itu juga sama dengan government ada asosiasi juga kita juga inform di community development ini kita ada bikin namanya sebuah cara orang pengen jadi GP vlog silahkan akses ini nanti bakal diajarin gimana cara lebih ke teknisi untuk teknikal bikin bimbing gimana next ya kira-kira itu ini kesempatan company ya selainnya saya bakal mungkin share lebih bimbingan tapi kali ini lebih tarah advertising dan share bimbingan ini saya inginkan ke teman lingkungan video ini tentang hidung di dunia langsung masuk ke teman ke teman dan ke teman terima kasih Halo, selamat malam semuanya Halo, selamat malam semuanya pada kesempatan kali ini saya mau cerita tentang serius game, jadi tadi kan ada bisnis yang ada itu ada cerita, ada bisnis-bisnis nah jadi dunia itu kita develop namanya serius game serius game itu adalah by definition game yang gak cuma untuk entertainment tapi juga untuk hal lain misalnya dalam hal ini kita mencerita tentang dua field yang sebenar kita jajaki yaitu advertising sama untuk trading next jadi di next level jadi sebenarnya saya mau cerita apa itu game jadi jadi game itu kan sebenarnya set of goal jadinya orang gimana? achieve suatu objektif dengan goal yang ada game itu udah dibaikan dari zaman purba jadi basically orang itu udah kuadratnya seneng bermain next and next next oke jadinya kenapa sih game itu main biar menjiwa muda juga ya game itu kenapa sangat potensial karena game itu game itu challenging competitive game jadinya menawarkan orang itu selalu orang itu kena kena bosan kan kalau misalnya gak ada tantangan yang punya imajinasi betul ini imajinasi jadi gak monoton kayak apa itu? jadi ya monoton banget orang yang orang reaktif kalau main game itu orang biasanya juga lebih reaktif terus ini juga yang penting there are no resistance untuk orang main game jadinya orang itu dengan senang hati main game oh main game banyak seneng nah ini juga seru kalau kita di agi-agi juga seru ngetes game dengan senang hati jadi main game tadi di itu kerja ya itu seneng itu kenapa di pemotivasi kita mau menanggiatnya next lagi jadi ini ekspresi untuk orang ketika main game game itu menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan untuk orang next lagi next jadi ini contoh-contoh dari media game sekarang itu sekarang game itu gak cuman di ya temen-temen pasti udah tau ya maksudnya game sekarang ada pake kinect lah jadinya udah bisa dirak seluruh badan main game terus segitu bisa juga pake Wii gitu jadinya udah anim itu posisi benedit lah next lagi oh dan juga tadi lupa juga games itu juga tidak seperti media-media yang lain games itu menawarkan 2 ways interaction jadinya gak cuman kita eh gak cuman dari medianya ke kita kayak koko tv kan kita kalau games itu kitanya juga terlibat juga sama si gamesnya jadinya lebih jadi kitanya gak bosen lah terus next lagi dan juga tadi lupa Arif sempet sebutkan positive feedback ini yang juga memotivasi ibu-ibu gue saya main seneng main candy crush waktu itu saya dibahas sama ibu akhirnya ada ibu-ibu lagi kayaknya dia di tiang terus nih kenapa ya pake ipad terus ya yaudahlah gitu terus pas yang mau turun terus ya gitu dia oh tri-tri gitu itu sangat memanjakan mata next lagi jadinya rewards itu juga yang bikin orang merasa dihargai saya juga dapat cerita di jepang itu sekarang lagi, gak sekarang sih dari tahun berapa ya dari tahun-tahun yang lalu itu tuh lagi booming banget namanya social games sekarang sih lagi bergeser lebih ke casual games jadinya games yang yang mainnya gampang banget gitu mereka kan kayak mereka sama main gitu terus disitu diceritain sama orang jepang kenapa sih orang-orang jepang itu suka main game katanya karena di jepang itu katanya kalo budaya di indonesia ini kita masih sangat sering ngomong makasih gitu misalnya kita atasan nih maksudnya ada bawahan kita terus dibitu bawahan kita di defense untuk pekerjaan kita oh yaudah gitu kan kalau dia tugas dia gitu kan nah eh gak kalo di Indonesia maksudnya kita oh ya makasih gitu kan nah kalo di jepang itu katanya sangat jarang katanya atau sama makasih gitu ya jadinya orang tuh gimana sih pelabiasanya main game karena katanya ketika main game kalo social game kan kita kan misalnya bantuin gitu kan misalnya saya bantuin Arif gitu kalau orang minta apa energi misalnya saya kasih energi terus gitu nanti dari Arif kasih makasih ke saya saya tuh rasanya seneng gitu katanya gitu di jepang tuh budaya seperti itu makanya mereka sangat senang main game terus lagi ya itu challenging tadi udah sempet disebutkan oleh mas MC dia gitu orang-orang sangat senang main gitu itu papa saya yang gak pernah ke dalam komputer saya kasih iPad gitu dia seneng gitu saya tidak terharum gitu akhir-akhir akhir-akhir akhirnya ya itu people itu orang-orang itu sangat termotivasi ketika dikasih suatu tujuan gitu kan apalagi sangat menyenangkan game-nya next lagi tadi juga itu unlimited possibility karena balapan gitu kan pasti ini bawa bapak sepengah bikin balap gitu ya nah itu balapan gak bisa kalau di Jakarta macet kalau di sini bisa lagi next lagi next lagi kalau udah masukin ikut bisa jadi ya ya dengan game itu semua orang sih basically senang main game nah terus next lagi nah ini saya udah mulai cerita gimana caranya gimana sih ceritanya game itu bisa jadi media untuk advertising dan promosi next lagi jadi kira-kira sih ini poin-poin kenapa game itu penting untuk advertising yang pertama customer engagement jadi ini baril yang utama sih dari sebuah game jadinya kalau kita tahu di marketing itu selain awareness ada juga product education segala kayak ini ada namanya engagement gimana caranya sebuah brand bisa engage sama customer-customer supaya si customer itu semakin loyal gitu dengan si brandnya nah itulah yang bisa dipakai semakin nah kenapa si game bisa jadi awat yang penting untuk customer engagement karena ini jadinya ada yang namanya lead forward entertainment sama lead forward entertainment kalau misalnya kita nonton itu tuh kita biasanya nyandar gitu kan sama satra gitu kadang-kadang ngalaman dikit jadi ya apa yang nonton di iklan ya saya aja ya maksudnya harusnya sih saya lebih fokus ya karena ceritanya sih masih muda cuma tapi itu kayaknya semua melamun gitu lagi nonton tadi kan apa ya dia tahu gitu cuma ingat ada orangnya aja tapi gak tahu bagaimana brandnya nah sedangkan kalau game namanya lead forward entertainment jadi kita main biasanya kan ya fokus gitu kan jadi bener-bener karena menuntut kepartisipasi si pemain pasti si pemain jadinya fokus main gitu udah kan bikin yang main-main kecuali kalau ngantuk ya next lagi nah ini contoh dari gamesnya kita yang saya agak dibikin untuk customer engagement jadi ini juga kita baru menang award di inaikta inaikta itu Indonesia ICT award acaranya datroninfo acaranya datroninfo acaranya datroninfo kita menang the best after game award nah ini si game Cerebrofit Academy ini dipakai oleh brand Cerebrofit Excel untuk campaignnya dalam setahun kemarin jadi dari akhir 2012 sampai sekarang masih dipakai jadinya di game ini tuh sebenernya gameplaynya sih mirip kita mengadopasi dari simsosial kalau teman-teman tahu nah ini gamenya ini tapi lebih simplified sih gameplaynya jadi ceritanya adalah di sekolah terus kegitu si pemain itu dia jadi siswa di sekolah itu lalu dia belajar terus kegitu gimana caranya dia jadi kita terus mirip juga sama yang pengkari jadinya ini gimana caranya biar mempercepat progress beli Serebrofit gitu sih jadi maksudnya game juga menawarkan gimana caranya bisa drive sales langsung secara langsung untuk si brand next lagi nah berikutnya juga ada namanya product experience jadinya tadi ada product awareness ada product education tapi game ini menawarkan yang selevel lagi lebih dari itu yaitu product experience gimana caranya si orang-orang ini bisa mengalami menggunakan product itu even dia belum gunakannya ini next nah ini contohnya adalah ini bukan pikiran kita nah ini gamenya adalah game BMW jadinya si BMW pada saat itu ingin orang-orang itu menge-experience menggunakan BMW sebelum mereka beli gitu ya ee ya kayak gitu sih jadinya ya simulasi next lagi ya ini juga bisa nge-push activity jadinya orang itu cuma ngerima ngerima info ngerima info padahal brand ada seribu satu macam brand gitu kan kalo misalnya cuma diterima dari begitu aja pasti dia lupa gitu nah games itu menawarkan activity yang lebih dari si user-nya nah ini contohnya adalah di jepang waktu itu ada game game yang game mobile itu tujuannya untuk nge-drive sales dua jadi snack nah ini ada si game yang bisa lihat gitu ini ceritanya ada dua jadi snack gitu riwit-juwit gitu ya nah terus begitu si game itu ceritanya di dunia dimana ada dua klare dua klare dari dua rasai tapi di zaman tahun 2007 kira-kira jadi informasi itu masih kayak gitu gitu ya nah terus kayak gitu ceritanya dua klare ini tuh berkerang gitu makanya emm harus peguasa sebenarnya pebanyak-pebanyak pebanyak-pebanyak di iklan gitu gitu karena yang lebih banyak yang menang gitu jadi orang beli nah ketika dia beli itu dia masuk jadi salah satu iklan itu ini kayak mau menjelaskan ini kayak mau menjelaskan terus seringnya ya terus-terus begitu jadi iklannya terus terus dia terima desainnya kalau saya sampai sebelumnya oh sih orang ini aktivitasnya apa kayak di Facebook kan ada tuh terus setelah tiap jam 4 katanya terus subjektifnya adalah untuk menguasai daerahnya jadi ada suatu daerah yang harus dikuasai dua 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 mereka belum tahu makanya jadinya salesnya sangat ringkat dengan adanya ribu orang-orang ngomong-ngomong sebabnya enggak penting banget ini sudah dia ada sistem rekrutnya jadinya viralnya dapet banget ini akhirnya join dong biar gue menang ya dia ntar lagi ini sangat kelihatan bahwa makin bisa sangat menerikan orang-orang dia selalu ini bentaran dalam lalu mau ngomong lagi gitu-gitu lalu cuma teks aja jadi eventnya tapi tadi gara-gara imajinasi orang tuh jadi dan sebenarnya maku meningkat sesat banget gara-gara campaign gitu oke nah sebenarnya tadi juga udah cukup dijelasin ya dengan ada poin dimana game ini sangat potensial untuk bisa meng-generate viral communication orang itu work of mall itu salah satu taktik marketing orang-orang masih udah dijari bersih sebenarnya taktik marketing yang tradisional tapi sangat potensial sangat apa teknikal efeknya efektif banget gitu nah terus next lagi nah terus habis itu di brand namanya community building jadinya gimana caranya si brand itu bisa membangun komunitas yang loyal sama dia nah di brand itu komunitas itu bisa jadi ambasador merknya tersebut gitu next contohnya maksudnya nanti community building juga dengan adanya game si brand itu bisa aja ngadain competition tentang game virtual game-nya ya tentang dia juga jadi marketing dia juga tapi orang gak berasa diiklanin gitu karena dia ya seneng aja main competition gitu kan next nah ini juga contoh dimana penggunaan gaming untuk advertise si Obama gitu jadi ya dia bikin games untuk bikin kayak semacam komunitas untuk mendukung dia gitu next lagi nah ini juga salah satu yang fitur di game yang bisa eh yang digalarkan sama media lain data gathering nah jadi nah jadinya samper yang singkatnya adalah si games itu potensial banget untuk jadi media promosi dari brand next lagi ini perbandingan ceritanya jadi sebenernya kalau games sama TVC sebenernya gak saling substitusi juga mereka tuh mau mentor karena TVC tuh tentu saja dia dari segi reach udah gak bisa ngalahin gak bisa dikalahin gitu kecuali nanti udah gak ada punya TV cuma maksudnya kalau games itu penangin dari sisi engagement itu jadi kalau misalnya dari sisi communication aja games itu hanya satu-satunya media yang menawarkan 2 way interaction terus apalagi yang main oh costnya juga costnya kalau game relatif lebih kurang lalu sekali bikin bisa untuk campaign jangan menyangka waktu latar-lalu kalau misalnya kompetisi-kompetisi di brand itu kan biasanya 3 bulan nah kalau misalnya Caesar Brophy itu belum tahu bahwa dia pakai game itu terus gitu walaupun memang tetap ada yang industry-nya cuma itu relaku sangat kecil gitu terus berikutnya lagi adalah nah customer user juga jadinya orang itu kalau nonton TV berarti bagi-bagi dia sebenernya gak pernah nonton iklan gitu kan berdasarkan riset-raset juga sekarang kalau orang itu sebanyakan masih kita di belomong lagi semua belomong lagi terus terus habis itu lagi kalau games orang itu memang beneran pilih untuk main gitu kan terus akhirnya juga bisa menawarkan direct sales dan juga games bisa data gathering data gathering itu sangat bagus jadi kalian tahu oh ternyata consumer handy suka main game seperti apa sih via vr-nya kayak dimana online sama ada satu apa itu sangat digunakan untuk game media yang next-rasya lain terus nah ini juga isonalkan TV sih ada TV apa iklan TV yang diulang 3 kali posen gitu kalau game orang main kan senang gitu jadi next lagi jadi jadi di melengkapi yang tadi dari Arya ini diupdate jadi ini baru gampang ke layan kita ini juga tadi Dede Arief ceritain ya, game Pokali nah ini juga baru-baru ini kita baru rilis game untuk Lobby Sari jadinya ini game-nya untuk edukasi orang bahwa yang penting itu gak cuman gue loh sayur juga penting, jadi mungkin ada makhluk-makhluk ini brokoli nih terus segitu kita harus breeding si makhluk ini next lagi ini juga ada location yang baru buka di saya juga itu nah terus kita bikin game ketika dia grand opening next lagi nah ini saya mau cerita yang sangat exciting banget juga akhir-akhir ini ada yang namanya games for HR training jadi sebenernya untuk memacakan masalah HR jadinya ini beberapa problem yang kita lihat ada di kejadian nyata gitu ya problem yang ada di PCVT HR di perusahaan jadi yang pertama, gimana sih caranya memotivasi karewanggaan 2 gitu maksudnya gimana ya, awas gitu kan di training gitu kan terus kayaknya gitu, terus kayaknya gitu terus kayaknya kita training juga, main game aja gitu sebelipada ngerin si pebicara terus next lagi terus abis itu ketika udah dikasih tau suatu ini taktik nih, taktik untuk negosiasi misalnya ada training salesman terus kayak gitu, tapi orangnya kenapa gak berubah gitu, hampir gak berubah gitu tapi ya dia change-nya main game terus kayak gitu ya terus kayak gitu udah ngadain suatu training yang beneran pake real life situation gitu misalnya contohnya misalnya training apa ya, training pilot terus kayak gitu tapi kan maksudnya pake pilot kalau karewanggaan gimana gitu kan gimana caranya biar bisa mencapai 2021 tapi dengan lebih efisien next lagi nah terus ada lagi juga ada namanya onboarding process atau probation ya nah di probation itu kan di training tuh nah di training itu gimana caranya bisa lebih cepat gitu kan training 2 bulan gitu kan itu lama pengen cepet-cepet next lagi terus kayak gitu juga ini ini gak ada lagi tentang recruitment jadi di recruitment aja di perusahaan-perusahaan besar yang saya tau juga recruitmentnya di satu batch aja bisa text lama banget gitu kan nah dan juga lama banget kadang-kadang manual banget gitu terus skornya dibulet-buletin terus di menurutnya kirain masuk ke mesin membaca itu nggak juga manual kalau orang HRM kagum juga HRM terus oh juga nanti biasanya di tes HRM itu kan di tesnya juga nggak kebenaran maksudnya di lingkungan kerja yang benarnya gitu kan maksudnya di tes, di tes oh kadang-kadang kita juga bisa nyalakan-nyalakan personalitas juga kan kayaknya ini gitu kan personalitas seperti apa kita pas-pasin gitu kan nah tapi gimana caranya ngetes si kandidat ini kira-kira kalau masih perform di dunia kerja yang nyata gimana ya gitu nah sekarang masih belum ada yang pas text lagi makanya kita menawarkan games sebagai alat untuk edukasi di masa depan edukasinya dalam hal ini terutama di yang ruang lingkup HR nah nah jadinya ini adalah beberapa statement ini Federation of American Scientist katanya games itu kompleks video games di contoh yang ini sih dia bilang Sword of Warcraft Sword of Warcraft nah Sword of Warcraft itu Iban anak umur sebelas aja dia bisa jadi bisa ngeliat suatu tim terus gede lekiah gitu kan terus ini terus senang sini senang sini gitu saya gak main warcraft sih sebenernya jadi gak tau nah tapi diceritanya benerlah ya itu anak umur sebelas aja belum tau ya umpunnya jemput tiga gigi gitu kok bisa kok bisa gitu nah katanya yang bener setelah diteliti adalah games yang kompleks yang menawarkan fitur-fitur manajemen seperti itu bisa sangat bisa untuk mengajarkan ya hal-hal yang cukup high level seperti ini kalau cuci kemarin gitu ya iya orang juga kemotivasi mainnya gitu kan ini panjang jadi jadi jadinya emm ada reason juga yang mengatakan bahwa orang-orang lewasa juga ketika dia belajar sesuatu lewat game itu dia bisa lebih maksudnya lebih cepat gitu dan juga emm ini ada result juga 10% sampai 20% lebih tinggi orang orang ininya apa sih daya pikirnya lebih lebih 10% lebih 20% lebih tinggi daripada orang yang gak main game terus juga katanya di Amerika juga ada game simulasi untuk disaster recovery gitu denya nah terus dites dari 9% dari 10% orang yang main gamenya 9% itu merasa yakin dia bisa yah pun bisa lah gitu lolos dari disaster itu setelah main game itu gitu berarti ini juga ada selain dia belajar sesuatu orang juga dengan main game itu meningkatkan optimismnya gitu kalau misalnya temen-temen mungkin ada yang pernah nonton video dari Jenny McRodingle Jenny McRodingle dia bilang bahwa games itu membuat orang jadi lebih optimis gitu ya ya itu optimism itu kan yang penting gitu maksudnya yakin dulu gitu kalau gak yakin gitu lagi lagi ini 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 contoh training games yang dibuat oke once in a while I got in game stores like pawn shop bios di jadinya gyminya ini dia akan training karyawannya sih sebenarnya terus mau jadiapa lewatthonin gas services and engineering. Seperti ini ya? Ya, ada hotel utam di Amerika. Lucunya platformnya ada di FastPase. Kita dia jadi housekeeping katanya. Ya, housekeeping. Gimana sih caranya apa yang harus dilakukan. Backrooming. Sebenarnya lebih gudung kan? Sekali lagi ya food and beverage range. Ini juga termasuk tadi. Selain dia di dapurnya, tapi juga melayani kami juga. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Itu dia fokus bikin training game. Jadi, itu membuktikan juga bahwa market training game di Amerika tuh udah jauh lebih kecepat dari kita. Kita jangan sampai ketinggalan lagi. Abis di after game kita ketinggalan, di training game kita gak boleh ketinggalan. Next question. Next question. Next question. Nah, ini juga Cisco. Cisco juga, dia bikin games. Ini hanya salah satu gamenya dia. Dia ternyata di webnya juga banyak banget games untuk mempelajari IT learning untuk entry level technician dia. Nah, ini untuk, ini tuh untuk sertifikasi apa namanya tuh? CCNA ya. Cisco Certified Network Association. Nah, terus, ini aku gak tau mainnya gimana sih. Mau download gak bisa harus register. Tapi katanya sih untuk ngajarin tentang subnet sama basic network. Nah, ini juga yang sangat menarik. Jadinya, divisi militernya di Amerika, dia udah sangat pake games gitu. Udah dari beberapa tahun yang lalu dia terus-terusan bikin. Jadi, ini gamesnya sebenernya keliatannya kayak game perang biasa gitu kan. Cuman, ternyata ini kalo dilihat lebih detail. Game-nya itu sangat emphasize di tactical. Sama, dia tadi ngomongnya apa hostile. Apa gitu, saya lupa. Jadi, dia sangat serius game banget sih sebenernya gitu. Serius banget. Apa, data-datanya real. Next lagi. Nah, ini juga ada beberapa data tentang HR recruitment yang tadi juga mungkin udah sempat di-mention. Jadi, HR recruitment itu sangat consuling banget dari sisi time zone aja. Lalu, juga gak bisa tes candidate di remote environment. Sama, gak fun gitu kan kan. Setelah kita kan mau recruit young generation nih. Nah, gimana caranya biar lebih menge-track mereka ya pake games. Next lagi. Ini, saya cuman ngasih beberapa satu aja. Jadi, ada perusahaan namanya Haze. Dia itu perusahaan recruiting worldwide. Dia itu bikin game. Di website-nya bisa diakses kalo mau coba. Nah, yang gamenya nih, klien-nya gak kayak game tapi sebenernya game banget. Jadinya tuh dia dikasih skenario gitu kan. Ceritanya nih, ada klien nih. Kliennya minta kandidat. Apa? Kliennya minta manager regional kayak gini. Kandidatnya. Terus, begitu. Kita ceritanya kan sebagai interviewer gitu kan. Terus, begitu kita tes. Satu-satu. Nah, ini ngomong-ngomong. Dia ngomong gini-gini. Saya background-nya gini. CV-nya gini. Strang saya kayak gini. Tapi, semuanya kita lihat. Terus, nanti abis itu dia minta kita. Eh, kamu gini yang mana gitu. Terus, begitu. Saya main 2-3 kali itu. Saya dapat score sempurna. Woh! Tapi, tanda-tanda saya lupakan juga. Tapi, ya maksudnya sih mainnya. Jadinya, walaupun tanda-tanda kayak gini. Tapi, karena skenario-nya menarik banget. Jadinya sangat motivatif banget ketika main. Next lagi. Ini juga tadi di tempat. Sekarang Marriott. Jadi, dia juga bikin games di Facebook. Untuk kasih tau bahwa ini hospitality di Marriott nih seperti ini. Mungkin view-nya bagusnya tadi. Nah, ini juga ada salah satu perusahaan besar lain yang bikin. Ini recruitment game juga sih. Namanya L'Oreal. Dia jadi bikin satu kayak ini tuh apa ya. Ini campaign base gitu sih. Jadi dia beberapa bulan. Dia link-nya ini up. Terus, habis itu sekarang disuruh main. Terus, kalau misalnya dia dapat suatu achievement. Nanti dia bakal dapat kesempatan untuk kayak ketemu sama management-nya L'Oreal gitu. Terus, habis itu kalau misalnya dia lolos tahap selanjutnya, dia bisa direkrut juga sama L'Oreal. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, waktunya kita game sekarang. Kita game kecil ya. Caranya gampang. Yang terasa, datangan. Pertanyaannya gampang. Siapa disini yang suka melarang anaknya main game? Ada kemungkinan kalau kita lihat tadi, katanya game itu kan mendapat apresiasi, dia mengajar apresiasi Kalau anak lebih suka mengin, mungkin dia dapat apresiasinya dari game, bukan dari mana-mana Oke, sekarang sesi tanya-jawab Arief, disini, satu pertanyaan, terus kita bertemu sejauh, begitu aja ya, biar yang aktif Ini gak cuma pertanyaan, tapi juga bisa, ya kita tahu ya, usulan, usulan bisnis, silahkan juga, silahkan dari sini dulu ya, oke Ya, terima kasih, selamat menikmati Pak Sarif, Pak Semi ya Saya terus terang untuk Tamsab ya, untuk Anda berdua, dan salut ya Saya ada satu yang ingin saran, tapi dua pertanyaan ya, yang saran dulu Kebetulan saya kenal baik dengan, di Bandung, katanya, oh, perkenalan, saya Hans Ono, teknik industri, belum nasil, 85 Jadi, di Bandung itu ada namanya Kang Alif, jadi, beliau itu ahli untuk permainan yang kita kenal namanya komunitas mobil Nah, yang saya salut dengan beliau itu, kemudian saya segeri juga berinteraksi dengan beliau Permainan-permainan tradisional kita ternyata sangat luar biasa, dan yang paling penting juga mengandung filosofi Nah, mungkin, apa namanya, kalau ingin berkembang lebih jauh, karena saya percaya, tadi saya salut banget, karena dasar dari company ini, mulai dari VEU Nah, permainan-permainan Indonesia itu ternyata juga mengandung filosofi dari VEU yang sangat luar biasa Kalau bisa kita, apa, sentuh gitu, mungkin ini akan menjadi peluang untuk Indonesia bisa pentas di dunia ini, bisa muncul ya, dengan filosofi yang sangat luar biasa Dan Kang Alif itu mempelajari semua game, termasuk, dia mempunyai 250 game tradisional Indonesia, Jawa Barat 250 game tradisional Jawa Tengah, 150 Lampung, plus juga Perancis, Itali, Indonesia, termasuk Amerika, rata-rata 10-15 game Ternyata ada benar-benar yang sama, katanya Nah, ini feedback aja, kalau nanti ini kenalan, saya dengan senang hati akan mengajak di pasar rumahnya Nah, kemudian pertanyaan ini Mas Sarai, kebetulan saya sebagai trainer, ya, kebetulan saya punya perusahaan di bidang customer service Dan, tadi, seperti ada contoh Meriah, kemudian Hilton itu terkira membuat saya tertarik gitu ya Nah, jadi, kebetulan saya juga lagi punya kelajar, dan saya juga akan menerapkan gitu ya, diantaranya Sekarang, sudah terkira membuat salah satunya challenge-nya yang game Nah, langsung aja nih, kalau tanya, membuat game seperti tadi yang sudah buat, apakah di pekari atau share profit seperti itu Itu butuh berapa lama? Kemudian, ya, saya nggak tahu ya tingkat keselitiannya seperti apa Kemudian yang kedua, ya, saya belum tahu langsung biaya berapa, ya Nah, kebetulan ini adalah, apa namanya, perusahaan baru dikembang Nah, apakah ada, kalau lihat langsung dikenali tadi, Pocaria itu, apa namanya, perusahaan multinasional ya Tapi, saya percaya spirit dari teman-teman di sini juga, apa namanya, tentu saja juga memandang ada beberapa level perusahaan Saya juga, terutama kalau bisa kita bekerja sama, di kemudian hari, kita akan selamat diri ya Itu aja tanda pertanyaan yang kita buat, terima kasih Kalau ditanya aja langsung Biaya untuk pengembangan dirinya, rata-rata aja, ready site ya Ya, terima kasih banyak-banyak pertanyaannya Jadi, sarannya terima kasih juga, nanti akhirnya Ari mau kenalan Biasanya di Bandung, waktu di Jakarta Terus, tadi yang tentang waktu sama biaya ya Kalau waktu, tadi yang untuk cerebrofit gitu, dia, ketika awal pengembangan itu kira-kira butuh waktu 3-4 bulan Tapi, setelah itu, 3-4 bulan, gitu Tapi, setelah itu, 3-4 bulan, gitu Sangat range-nya jauh juga sih Kalau range-nya itu, ini modelnya adalah, jadi ya Karena, kita ngobrol dulu, maksudnya, kebutuhannya seperti apa, kan? Lalu, habis itu kita bakal tuliskan proposal Nah, terus, habis itu Itu nanti, beri putus itu, range-nya itu dari 60-700 Itu yang pernah kita, apa, pernah kita dapatkan, gitu Iya Tapi, kalau 60 itu cuma game, gitu-gitu Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Nah, nanti bagaimana bisa membatasi, ya Nah, itu Atau, hunter vision-nya, atau, ya Oke, satu itu Kedua, eee Runtutivitas Kalau, udah-udah, tidak rasanya, ya Jadi, revenue tahunan dibagi jumlah karyawan total Yang tahun, angkanya di amortasi Eh, 20 ribu, Pak, menurutku 60 ribu, ya Setelah, ya, 4 tahun Sudah, ya, terima kasih Susah, nari, Pak, ya Kayaknya ini pertanyaan standar, ya Besar, ya Si, si game-an, ya, dong Ini kan bagian edukasi, ya Kita perlu di edukasi Ini pertanyaannya sulit Si game-an, ya Pertanyaan sulit Ya, bukan gambar Ya, jadi Ehm, bener sih Jadi Ehm, Bahkan, kalau kita sebagai gamer Kita melihat bahwa Kemampuan adiktifnya gamer Sebagai kekuatan Ya, jadi Ehm, Memang game itu punya kekuatan yang sangat bagus Yaitu dia sangat-sangat addict Nah, sekarang tinggal masalah Value apa yang ada di game itu Tinggal sebenarnya seputus Jadi, sebenarnya, kalau untuk Anak-anak yang suka main game Dan sangat adiktif Kalau ini perang-perang tua Karena itu udah pasti sih Itu udah kayak dari sepasti Addictif Jadi, biasanya kadang-kadang Nah, kalau ada orang Ada juga suka omongin Ya, beneran ini daripada Misalnya, malah sampai kemudian Atau apa misalnya Ehm, tapi kalau kita melihat sih Dari penerbangan game-nya Pertama adalah Konten game-nya sendiri Kita sebagai orang tua Itu kita bisa memastikan Kalau dia memainkan game Yang memang lebih bagus Untuk dia Menurut-menurut Terus pernah juga ada Reset Itu yang tadi Cindy bilang Yang namanya Dia riset di dalam Apa sih impact Orang-orang yang main game Di riset mereka sama dia Ehm, dan itu menarik Hasilnya Jadi, generasi Kita Yang sangat-sangat Hardcore misalnya main game Jadi kayak Cukup main game Kembal keluar main game Main game Itu banyak khawatiran Ternyata Kalau saya pegawai orang tua saja Mungkin mereka banyak khawatiran Karena saya pulang sekolah itu Lajin banget pulang sekolah Terus sampai rumah Sekarang ini Itu tuh dari jam 2 siang Sampai jam 9 dalam Sampai bisa dimanci Tuk-tuk-tuk Sampai menas Jadi Ternyata adiktif Dan Kita pas sekolah Di sekolah juga Pasti cerita ngomonginnya Nah ini jadi sangat mengkhawatir kan Karena ternyata Ya anak-anak kayaknya Tuh gak bisa masuk nih sosial Gak bisa Jadi kita autis banget juga Jadi ternyata ada kawasan Kadar-kadar itu di riset Dan tenter-kadar hasilnya Cukup menarik Karena generasi saya Masyarakat itu masuk ke masyarakat Karena gampang Nah pertanyaannya kenapa Jadi misalnya kayak gamers itu, tadi yang seni bilang itu biasanya dibangun di yang namanya art染 optimism, maksudnya apa sih itu? Kalau kita main game artist nye 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 nye, saya tidak banget,ис gw sejak lapor kecil gitu udah gamem buat nye nye nye, gagal, begoh lo dimana! Tuh saya kabut lo ya, udah bisa di game kayak gitu, ada begoh lo pinter juga ya... Nah, game game seperti itu, kalau misalnya kita game hampir, dia bakal langsung tanya, retry, yes no! Yes! Bapak mikir. Akibatnya generasi gamer itu lah jadi generasi yang jadi gak gampang menyerah dan terlalu aslin banget penggampang menyerahnya, jadi sampe dia generasi gamer bisa terkenal di amerika itu bahwa 53% orang yang disurvey itu tentang generasi gamer dan ternyata orang-orang itu udah ada di posisi yang cukup tinggi, SFU team kenapa? karena mereka bisa, tipe dia itu tidak hantam menyerah, terus abis itu dia ngelawan orang, ngelawan-ngelawan sih berani nge-debat orang, mau positif tinggi ini juga kan juga karena dari kecil dia belajar bahwa bos di game itu bisa diarahin jadi siapa juga dilakukan sama dia jadi ini anti-tingsum, jadi kisah jadi dia denak jadi dia tipikal-tipikal yang jadi gak nampak menyerah gitu karena kan di game misalnya main game itu walangan, oh ada kayu, baru kayu mati gitu kan masuk pulang lagi, langsung mau menyerang lagi, jadi dia punya optimisam yang seperti itu yang kedua, social fabric, maka dibilangnya social fabric orang-orang yang ini mungkin pas merasa intubasi gamenya, ini biasanya dari tahun umur kecil sampe 18 tahunan itu masa intubasi gamenya, dia udah main game, terus itu itu biasanya kreatifannya anti-social, tapi ketika masuk ke masyarakat, karena dia sangat-sangat social fabric kenapa? karena tergantung gamenya, sekali lagi ini sangat terbentung gamenya, main game-main tapi kebanyakan generasi kita waktu itu tuh banyak main yang game yang main atau apa yang ingin, dimana kita berperan di game itu jadi karena di game itu kita selalu menerankan banyak arah, kita jadi mengerti gimana bentukasi dengan banyak arah, misalnya di game itu kita berperan sebagai prajurit harus tugas, kita jadi komandan kan, kita harus galak, menggolok, bertukar sama semuanya, jadi karena kita tahu pas kita komandan, pas lagi galak sama prajuritnya, tiba-tiba ketemu raja, oh so fun sama rajanya, tiba-tiba, oh capek nih ke bar, ke in, tiba-tiba mau minum-minum, datang ke in, oh namanya udah santai, oh kamu gimana kabar cuy jadi entah kenapa kita jadi belajar akan karakter orang dan bagaimana kita menempatkan diri artinya jadi kayak anak umur 18 tahun ini tuh jadi punya banyak experience in life dari berbagai game yang main-main, ya mungkin itu salah satu positif dari game negatifnya sebenernya ada, jadi saya mau kasih pengen negatif ya, biar-biar ada waran tapi terlalu menyodongan positif, jadi pernah ada sposifik tangan, tahun 90-an itu ada kasus penembakan di segini air ya kan, dia menembakin temen-temennya sekolah anak SMA ketika di-reset nih, sekolah anak SMA tuh kita freak banget game tapi dia jatuh, jadi dia umur SMA, dia bisa bikin satu level game, eh 2 dia bikin game tembak-tembakan, dibikinin stage case sekolahnya jadi dia bilang, oh ini freak banget di-reset lah, terus media tuh ngejauh kira-kira gini nih, gara-gara game ini nih, makanya orang ini di-di-di-di setelah di-reset di dalam, jadi ada sebuah buka yang ngejauh itu selang-selang jadi akhirnya kejadiannya, itu tuh dia nembakin temen-temennya, terus terakhir dia bunuh diri dia nembakin 5 orang, sama dia, atau 6, 6 korban 2, eh sorry, 4 menembak dunia langsung, 2 nya critical, tapi akhirnya selamat yang dibahas di video tuh, kok ini digarata lagi, makanya orang ini lah, kita gak pernah tau motif dia apa-apa itu karena orang ini sudah meninggal, tapi yang menarik adalah di-reset, dia tuh gimana sih menembaknya? dia tuh pake pistol revolver code, revolver code-nya dari jalan parmenter juga susah nembak dan dia bisa nembak critical hit, 4, 100% game, FBI-nya statistikanya 33% hit, 1% critical makanya sekarang FBI juga rakyatnya pake game buru, karena itu membangun optimism jadi kalo baca bling, itu kan kayak orang yang lebih optimis itu biasa lebih akural, entah gimana ya? karena dia yakin dia masih bisa nembak, nah itu yang terbangun itu positifnya ya, dia juga juga yang nembak kita gak tau mobilnya apa, tapi rata game juga ada sisi-sisi penyana jadi sekarang sangat bergantung terhadap pilihan game yang kita berikan terhadap anak-anak kita ini yang penting banget sih, jangan sampe, saya juga ada temen game developer dia tuh suka main GTA, dia punya anak 10 tahun, dia main GTA, gila-gila anak liat papa, papa, oh iya kenapa, kenapa anak-anak? kita bilang, itu mobilnya diambil aja, langsung dia kagetkan dan dia denger anak yang ngomong itu langsung berhenti main jadi kita sebagai orang tua, mungkin rekan-rekan yang udah penyana juga punya peran yang sangat penting untuk memimpin game anaknya, saya udah sebut mungkin waktu generasi kita saya tinggal di tadi game-game yang aneh-aneh gak masuk, jadi gamenya yang cukup bagus dan mungkin si anak juga punya harapan, ini harapan kita kayak bagus bagi anak juga kita sama-sama memimpin orang tua bersama yang dalam kita dan ini adalah salah satu hal yang paling mudah untuk bersama-sama sama anak karena anak bokap sangat mudah ketika main game, apalagi dia bersama-sama bokapnya misalnya terus, kalau tadi dari sisi productivity, ini sulit bukannya masalah, bukan gak bisa bilang angka, tapi karena bisnis kita kan ada dua bisnis saat ini, boleh dibilang bahwa divisi yang di-dusi, itu masih di-dusi sama yang di-dusi jadi kalau mau divisi productivity, jadi kecil sebenarnya nah, harus dibulangin dulu, harus tentang mungkin saya coba itu nanti saya siap kali setelah ini oke, jangan lupa di-dusi itu game juga ya ada pertanyaan lagi, ya selamat malam, saya Hafiz, saya alumus informatika 2004 nah, sebelumnya saya mengucapkan salut buat perjuangan tim AGC sampai ke tahap ini nah, saya melihat game ini, ya sebenarnya game ini sebuah media ya cuma yang saya pengen tahu kalau tadi dari kokoran tim AGC, itu kan banyak yang sukses ya nah, kebualan meningkat, kebualan sampai signifikan sekali peningkatan penjualannya cuma, untuk market kelas A, apakah serupa terjadi gitu? apakah tim AGC pernah berdasarkan sama dengan sebuah perusahaan yang mana marketnya itu berpengarai kelas A dan bagaimana peningkatan penjualan mereka gitu? apakah signifikan juga atau seperti apa? saya pengen tahu di dunia 4 saya juga pengen tahu kemudian, saya juga pengen tahu jika dibandingkan antara media game dengan media non-game di Indonesia khususnya itu, mana yang lebih efektif? gitu, mana yang lebih efektif? untuk, lagi-lagi ya, per-game seperti ini lalu, jika ada informasi juga, saya pengen tahu adakah tim AGC melakukan studi terhadap advertising dengan melalui game di Indonesia dengan di luar Indonesia entah itu di Southeast Asia atau di mana pun yang mungkin AGC pernah studi gitu itu, bagaimana efektifitas advertisingnya gitu? apakah emang cuma di Indonesia aja meningkat pesat, tinggi tapi kalau di luar ternyata biasa atau mungkin di luar lebih tinggi lagi gitu? kira-kira itu aja saya pelan terima kasih ini ditanya senior biasa nih pos itu bergerak pos itu game juga ya di mana-mana ya, mungkin bisa menjawab tadi tanyaan pertama, tanyaan kedua mungkin cukup mirip ya jadi, jawabannya sebenarnya gini tadi saya juga bilang bahwa sebenarnya game ini bukan media terbaik gitu tapi, mungkin terbaik untuk suatu tujuan tujuan yang paling bagus dengan game itu misalnya untuk engagement terus, bangun product knowledge itu memperkenalkan product knowledge itu paling bagus buat game karena orang, ya tadi seperti yang kita katakan sini jadi, untuk kasus tadi terutama untuk sorry game itu sangat tidak bagus kalau misalnya kita ngincar marketnya itu yang enggak terkoneksi internet dia enggak main komputer jadi enggak masuk sama sekali game kayak kita itu pernah ngomong dengan game kita ngobrol dengan brand minuman berenergi gitu kita cerita game ini potensinya gini-gini Kak, tapi ngantet saya ini sopir gitu kan atau yang terjainnya bangunan gitu kan di HP-nya bisa enggak kita mikir kan kayak SMS bisa sih tapi kayaknya orang juga mau bayar SMS-nya gitu kan nah itu jadi enggak pas sama sekali game-nya jadi, nah kalau tadi app-nya untuk market kelas A pas jadi pas banget tapi biasanya market kelas A juga udah tidak terlalu butuh untuk di-sinkan awareness sebenarnya kan dia bilang butuh 3-5 yang membangun loyatinya terus, kayaknya di-2-2-1 kesan jadi sangat tergantung kebutuhannya karena kadang-kadang ada game yang spesifik dibuat untuk data gathering aja ada juga ada game yang spesifik khusus dibuat buat viralnya aja ada juga jadi sangat tergantung peruntukan dari game ini jadi sebenarnya nah, mudah-mudah menjawab pertanyaan gue mudah-mudahan kalau yang ketiga kalau yang ketiga kalau berbandingnya dengan negara lain sebenarnya kita gak ada research formal kita selalu research-nya ya kita lihat actual games di dasar lain seperti apa kalau di negara negeri sebenarnya udah sangat ter-educated sih untuk actual game jadi bahkan disana istilahnya tuh banyak ada nama game advertising ada nama social expertise dan social game advertising jadi udah banyak banget istilahnya dan mereka udah jauh dari Indonesia kalau kita sekarang masih baru tahap awalnya kan sebenarnya kan market game ini masih agak ter-betas dari market-nya yang masih ses-nya A, B sebagian gil dan ini yang bakal terus nunggu makanya jadi menarik lama-lama yang consumer benar-benar besar juga bakal melihat game jadi lebih penting karena kita risk-nya masih besar saat ini masih melihat sebagai ini masih sebagai ya kayak education product-nya yang disana sih kalau pengen tahu kalau pengen tahu agaknya sendiri itu mayoritas market-nya juga banyak di mana di marketing market-nya ya kalau misalnya penguari itu sebenarnya dia AB terlalu terus sebenarnya cukup bagus juga tapi waktu itu memang dari segi jumlah pemain dia gak segitu banyaknya karena waktu itu kurang promonya aktivitas promonya kurang waktu itu tapi dari sisi engagement sama hasil dari direct sales-nya itu bagus banget kita jadi kok kaget sih sebenarnya gitu di atas generasi kita terus 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 kalau misalnya ini kadang-kadang ada OTP sih mungkin kalau misalnya untuk yang menaget pasar A kalau sekarang sih bagusnya bikin game yang di smartphone kalau saat ini banget ya jadi karena orang-orang waduh Jakarta ya orang-orang udah pada pakai smartphone semua gitu jadinya maka dia mungkin jarang buah komputernya jarang gitu nah itu itu tips aja sih oke oke di sebelah sini ya nama saya Andi Geofisika Rutan 98 kita kan tadi berbicara dengan marketing dan saya tadi banyak sekali mendengar term-term marketing engagement recommendation awareness segala macam tapi jawabannya masih kualitatif gitu ada gak akan misalnya gini dalam satu game misalnya saya cari profit last OMC terbangun berapa orang sih? OMC terbangun dengan game itu ada berapa orang? terus recommendation ada berapa orang? orang yang share ada berapa orang? orang yang action to buy produk itu ada berapa orang? nah nanti terkait dengan biayanya bener gak itu loh most high impact? kasih kalau mereka bikin game baru berarti jangan sebut Rutan perang 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 angkatan Adobe DB ini lo biar ramai ini kalau ini harus dikasih game emang nah ini kalau yang untuk seri Profit ini kebetulan targetnya untuk engagement jadinya dia untuk dari sisi total usernya mungkin belum seberapa gitu ya kalau diperanikan sama gamitainya yang lain, sesuatu yang lebih jauh dari internet itu alimitainya semuanya tapi di Indonesia aja nah terus habis itu waktu itu ada total share yang dilakukan ketika orang-orang mainnya itu segitu banyak, itu udah setahun segitu setahun kepenting, lalu sama game nah ini juga lengkap standnya sangat menarik 10 menit orang rata-rata spend waktu untuk mainnya jadinya kalau dibandingkan sama TV, di sana TV 30 second aja gitu kan kalau bisa di game, 10 menit gitu kalau dibandingkan lagi sama mungkin yang lebih ramah kan online online advertising yang lain misalnya kalau kita baca situs apa gitu ya terus ada ads yang nolong-nol kayaknya gak ada inget sih kalau saya sih gak ada inget kan ketika lagi baca gitu apalagi online banget nolong gitu nah kalau bisa di game kan, orang bener-bener fokus gitu gitu sih kalau total user itu maksudnya orang yang secara aktif memainkan game itu? total user bukan, total user itu yang register yang register yang register, kalau share di Facebook itu orang yang menceritakan iya, jadi total jumlah share jumlah sharenya nah, harga buat produksinya berapa? dibagi tangka itu bener gak itu kurang? karena gini, TV memang mahal tapi yang bener jutaan iya bener tadi makanya aku juga sama cerita kalau misalnya dibandingkan sama TVC emang games itu bukan substitusinya tapi lebih ke complementernya iya edisionalnya iya edisionalnya karena TVC tetap si Sarah Rubin ngomongan juga gitu sih jadi kira-kira per orangnya cost-nya berapa ya? nah per orangnya kan gini total budget untuk program Cerebron ini berapa? dibagi 40 ribuan itu berapa? saya pengen tau gitu karena juga saya siamari sebagai pemilik brand sebagai pemilik produk kita mau tau sebenernya kalau kita investasi di game kita pengen tau tuh dari apa? hierarchy of decision purchase itu dari awareness, interest, desire action to buy sampai share itu berapa? iya, ee cuma untuk penyanyi tadi kita juga menemani perjalanan tapi untuk gaming yang spesifik si Sarah Rubin ini memang tujuan awal dia dia bilang tinggal website dia tinggal meningkatin lifetime maksudnya dia lihat kayak orang datang website sebentar banget di internet di awal sampai detik banget kata-kata-kanya jadi memang dia pengen itu di sisanya jadi gamenya itu spesifik untuk ke arah sana bukan game yang memang pengen reach-nya banyak-banyak jadi gak bisa dibilang cost per reach karena memang beda tujuan jadi ini udah di institusi kalau dari Sarah Rubin sendiri mungkin kalau dia sendiri happy gak misalnya dengan dengan hasil yang menangat jadi kalau tentang happy-nya sih karena ini campaign-nya masih berjalan jadi ya kita masih terus ngobrol dengan dia nah terus khusus ke misalnya apa ya parameter yang menyatakan dia happy atau enggak waktu itu sih ketika kita aset romang waktu itu happy-nya dari 1-10 ada dianggap mana sekarang untuk untuk berjalan kalau menurut kita dari transis selama ini mungkin 8 nah jadi karena waktu itu udah format terus habis itu ketika udah jalan berapa bulan campaign lalu dia order lagi untuk update gitu ini besok-besok kasih testimonomin dari file yang ada oh iya 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 si tanya repeat customer-nya ada berapa kalau repeat customer sih dari sisi percentage kuartal kemarin kita 30% dari customer kita di kuartal kemarin itu repeat by e-off jadi kalau ini 60 juta itu 1.500 per ee tapi ini masih ini 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 perbalkan nama saya Sadiq saya bukan S1-nya gue di BW yang banyak saya tanyakan ketika agrati pertama kali kita berdiri kita perlu klien nih gimana caranya sampai agrati bisa dapat klien-klien besar nih perjuangannya berapa lama dan caranya seperti apa karena kalau misalnya sekarang sekarang bercerita itu harus saya dibawa walaupun saya tertarik sekali dengan program tapi kan agrati sendiri ketika pertanyaan kursus bisa datar seperti ini bagaimana nih siapa kerjaan terima kasih ya jadi kita baca kan motor-motor jadi di awal sebenarnya agrati sendiri dibuat ketika di awal kita kan gak berarti bisnis sama sekali jadi kita waktu itu pasar utama kita adalah pasar internasional karena ya gak ada yang kenal kita ini siapakan jadi kita justru di awal kalau jualan di lokal mau bikin game itu susah banget jadi di awal kita marah muter dulu jadi kita waktu itu bikin class game itu dibuat atas konsorsi internasional itu tahun 2009 awal nah dari situ kita mulai belajar bikin game dan mudah-mudahan menyenangkan karena gamenya internasional nih nah dari situ tahun 2010 kita baru mulai mencoba berjualan game untuk marketing jadi itu kita mulai mencoba melakukan perusiaan waktu itu juga belum ngerti banget dunia marketing dan betul itu ada salah satu tanggap juga salah satu klien kita tempatan juga jadi sangat ya kita di awal dapat klien juga dari itu ya banyak kerjaan juga terus dari situ juga lumayan kebangun dari Jakarta dan awal-awal sih sebenernya kliennya itu kebangun dari fungsi sebenernya jadi kita dapet kayak subcon dari fungsi dari awal-awal kita mulai belajar kita mulai belajar juga untuk bisa lebih profitable solution jadi kira-kira sih lebih banyak kan mungkin ini bisa kita perjiwakan ya tolaknya banyak lebih banyak beruntung ya sebenernya jadi awal-awal juga ya itu gara-gara tiba-tiba ada yang mengajak seminar gimana caranya penggunaan game marketing mungkin dari situ juga jadinya ada beberapa agensi yang jadinya order terus setelah itu juga brand pertama yang kita pernah bikin oh itu gara-gara ikut event kita ikut event terus kenalan sama salah satu brand terus abis itu ya dia order gitu sih gitu musikly betul menurut 60 juta tadi mungkin mungkin ada testimoni bapak di kan tadi ada testimoni ada yang lain berbalik aja agak ada yang nanya jadi 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 saya dengar proyek kan dari 60 juta dari 60 juta ambil contoh yang 700 gambarannya yang terlimat berapa orang berapa bulat terus itu modalnya putus atau 5 ya kalau yang 700 itu waktu itu dia keluarganya sekitar 5 bulan 5 bulan kalau jumlahnya orangnya kita tuh sebenarnya ada orangnya sebenarnya ya mungkin sekitar timnya 8an gitu 8 orang tapi ada manajemen posting juga gitu ada browsernya gitu-gitu nah terus kalau diputus apa-apa ya itu diputus sama juga ada including waktu campaign-nya jadi gak cuma development aja tapi kita maintenance sama update game-nya oh jadi ketika udah running game-nya misalnya ada user-nya ada complain oh ini ada apa gitu maksudnya ada bug vaksin maksudnya ada yang ada yang sistem yang bisa di abuse nah terus habis itu kita mau update disitu kalau game yang paling membagakan kalian itu ada yang pengen oh iya 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 game andalan iya pokoknya oh so far game andalan kita tuh namanya football saga jadi itu game yang udah kita bangun dari tahun 2010 football saga 1 itu pokok banget tuh habis itu kurang sukses sih habis itu tapi dari pembelajarnya itu kita publish lagi namanya football saga 2 nah itu sampai sekarang sih itu flagship kita football saga 2 itu nah terus yang membangkakan adalah banyak komunitas-komunitas di kota-kota di seluruh Indonesia tuh gak seluruh Indonesia maksudnya di kota-kota beberapa kota komunitasnya sangat loyal gitu sama football saga gitu sih jadi ya kadang-kadang main football parah gitu game-nya gak? game-nya game-nya jadi kayak football manager nah kalau selalu sekolah ya main ya nah itu kayak football manager cuma kalau di football saga kamu bisa tanya ketika ini itu kayak gini kalau kalau di football saga itu jadi player jadinya kita tadinya mau bagi gitu nah pingin jadi superstar football player gitu training terus calon korak gitu terus abis itu masuk ke intermium game main kan ya football saga.com oke ba silahkan oke saya Saya Yaya, Sipir C6. Saya aktif di Alumi ITB-nya Bilis, ikut-ikut di Bilis, gimana? Saya itu kepingin ya, itu Alumi ITB itu benar-benar kenal game ya, sehingga ya ini kan market bagus, ini kan Alumi ITB, community bagus ya. Bagaimana sebagai keragaman, bisa nggak dibikin game apa, ke Ganesha, ke khusus untuk Alumi ITB, supaya Alumi ITB warga ITB ini punya imajinasi yang lebih, nah gitu loh. Gimana caranya, apa, IA ITB itu benar-benar gandeng Agata supaya apa gitu loh, Agate. Supaya, supaya, karena kita punya misi ya, IA ITB punya misi sinetri. Kan banyak, banyak Alumi ITB yang udah, ya udah pada, apa, punya misi loh, di pemerintahan, di swasta, di BUMN, itu alakan baliknya itu diselajikan secara game gitu loh. Gak tau gimana caranya, tapi kan kalau bagus pasti duitnya lebih dari, itulah. Gak tau gimana caranya kaya, terima kasih. Ya, ntar gede-gedean IP. Dijumlah kekuatan IP-nya, gitu ya. Gak cuma sekedar ini, habis itu hilang, kan terus, tempel terus. Ini ini pertama kali kita ketemu gitu. Tapi ini, tarifnya 60 juta, ya? Kalo perlu, tarifnya itu gak pake tarif, tapi memuntungkan buat Agata. Agata ya? Kan kesimpulannya ya? Adungnya apa, ada coverinya? Silahkan. 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 Saya mau larang anak saya membaca. Karena dia ada tik sekali membaca. Tapi terus kemudian saya punya exit. Sebenernya bukan saya. Istri saya punya exit. Yang kemudian membuatnya mengubah dari membaca, akhirnya menjadi menulis. Dan sekarang dia sudah jadi penulis, alhamdulillah. Nah, ingin sekarang saya menanyakan, karena saya tahu saya punya cucu, dia sekarang, ini saya punya tablet sudah digamberi kayak begini ini artinya ini punya saya namanya tablet Aki, game Aki, game Aki jadi saya tadi sebenarnya sudah mulai khawatir kalau menjadi aditif tadi sudah disampaikan bahwasannya bagaimana kita memiliki game yang baik untuk anak-anak persoalannya adalah kita orang tua kadang-kadang tidak tahu game yang baik jadi mungkin nanti alumni ITB bisa mengundang untuk 20 permainan baik untuk anak-anak persoalannya sekarang kalau tadi disampaikan Anda sendiri juga game aditif waktu SMP SMA dan kemudian kalau saya melihat wah ini bagus nih jadi akhirnya bisa masuk ITB sudah punya anak belum? sudah punya anak, sudah berkeluarga? tanyaannya bukan gitu pak sudah punya pacar belum? nah yang ingin saya tanyakan itu adalah menurut Anda atau mungkin bisa sharing kepada saya atau kepada yang sudah punya anak mulai jelasan dan kemudian atau sudah mulai tersang gimana supaya walaupun dia main game tapi nantinya bisa seperti itu juga itu yang bisa di sharing terima kasih bagaimana game memotifkan? game ini lu bagaimana game memotifkan saya ke penonton selatu jadi agak agak lu niksi jadi saya dari mulutnya kayaknya udah ketahuan game kan jadi waktu PK kayaknya bahwa saya kan buka tengah saya sudah serasa tidak siu cita-citanya main cita-citanya main jadi waktu kecil saya berisik misalnya suka gambar apa-apa, apa-apa ditempuh gambar baru di pusing game, terus dibeli di Nintendo di Nintendo itu saya dioksi anak kecil TK, di Nintendo terus sampai, setelah-setelah langsung minus, langsung minus terus sampai saya dibawa ke Surabaya, 30 bulan terus bisa, terus habis itu saya jangan sangat terlipit dari sejak saat itu akhirnya saya main game terus dalam akhirnya saya melihat bahwa anak ini cuman-cuman tidak boleh main game terus, nanti dia cukup ini sih, cukup, apa ya dia agak kasih game ke saya, dia bilang gini oh Riz, kamu mau beli game baru? iya, ada sepon Nintendo mau beli terus dia bilang, iya, kamu harus saya beli kalau kamu ranking 1 jadi ditantang sama dia, kalau saya ranking 1 beli game oh iya, iya mau gak mau dong, karena saya main gamenya kamu ranking 1, sudah ranking 1 berapa ranking 1, dapet game, senang abis itu, maksudnya, kalau di game harus dikasetnya kalau aku beli kaset ini, ya kamu harus satu ranking yaudah, juga besar ya, biar ini kita kan lebih santai, juga besar terus akhirnya, lawan saya juga, kalau sebesar kayak gini SMT udah mulai susah karena SMT, waktu saya dibanding maksudnya, kalau saya matas ranking 1, saya sudah jatang bank gamewan, lukis, itu kan jadi mulai-mulai nanti, saya mulai agak negosiasi sama ayah gitu, ya gimana, kalau mulai spesifik kalau saya ikut lomba-lomba, boleh gak? lomba matematik, fisika, apanya boleh kalau kamu juara, dipiliin game itu kan banyak gamer, ada game boy, ada apa, yaudah asal juara berapa? harus juara satu, yaudah tapi itu jadinya, saya jadi sangat termotivasi untuk belajar dan menang lombanya hanya karena game-nya tapi jadi saya secara gak sadar membangun kapabilitas disitu, fisika, matika sehingga akhirnya, kebetulan, waktu SMA tiba-tiba ketemu komputer terus jadinya, oh, ngeliat, oh, serta komputer saya bisa bikin game asik nih, yaudah, sejadinya ikutan komputer, sebenarnya berhasil masuk IPB gara-gara, waktu itu yaudah, saya berhasil masuk IPB gara-gara saya ikutan tim oleng-gara komputer maksudnya di Indonesia, kalau saya masuk sekolah SPMD normal, saya juga gak yakin, karena itu harus belajarnya banyak game, sesuatu ini banyak, 2 bulan itu kayaknya, tapi yang itu mungkin salah satu cara, jadi saya juga melihat ada beberapa teman-teman yang akan mengotivasi anaknya dengan game atau mungkin dengan istilahnya mungkin menggunakan game mekanik yang di moment ke dunia nyata maksudnya gini, kenapa game itu menarik karena ada beberapa elemen, nah elemen itu dia jawab tarik, jadi game-game di dunia nyata jadi saya resmen, dia punya misis radio jadi game-game anak merat yang nanti sudah dibilang, saya mengedukasi anak saya itu dengan game, oh, maksudnya gimana jadi saya bikin point system, anak-anak saya atau maksudnya gimana, jadi dia bilang, anak-anak saya itu suka ibu, bahasanya karena, ya, saya kakak-adik suka ibu, ternyata terus, gak saling bully, akhirnya bertengkar terus dia bilang, tiap orang itu kasih point dan point itu dia bisa tukar jadi hadiah nah, tapi lucu, point itu kalau mereka ribut dan gak selesai terlalu selesai, dua-duanya kurang nilainya nah, tapi kalau mereka selesai selesai, dua-duanya nambah nilai dan nilainya yang ditambah paling banyak, itu ya minta maaf duluan, jadi dia bakal mengajarkan dari dasar, tapi motivasi dasarnya adalah game sebenarnya, tapi ketika jadi sesuatu yang jadi kebiasaan nah, lama-lama jadi kita merasa, ya itu wajar aja, menjadikan yang biasa itu benar, salah dan yang mudah itu jadi biasa walaupun ya awalnya itu motivasinya agak salah misalnya kayak, oh dia mau melakukan itu nanya darah-barah poin, tapi ya dari yang terbiasa, jadi ya, terbiasa aja mungkin, ya mudah, kita membantu jadi kalau misalkan anak yang mencari mungkin dari kecil dilihat, minatnya dia apa dikasih game-game yang mungkin banyak pakai pikiran game-game strategi, game-game game-game itu bakal lebih membantu untuk membentuk cerdasana terutama di bawah 10 tahun cerdasan bangsa ada juga sebenarnya game di android namanya, saya juga gak lupa sih driving box sama masalah, nah itu tuh ngajarin aljabar, nah itu tuh udah based on data kalau lupa juga datanya, jadilah majority anak-anak yang belajar dan aljabar pakai itu jadinya jauh lebih ngerti gitu tadi dia gak ngerti, daripada main game ini jadi ngerti terus, dari riset yang waktu itu sempat kita baca juga di Amerika itu, orang-orang udah pada menyalankan anak-anak itu tuh main game supaya dia meningkatkan toxic skill-nya dia, supaya dia bisa semakin jelasin di globalisasi era ini gitu gitu-situ, karena game itu ya tadi menawarkan problem yang banyak banget gitu di dalam tapi, orang seru mainnya gitu tapi, orang seru ikut jadi orang tua, jadi gak tau gitu kurang-kurang jadi orang tua kan gak apa-apa ini kan anak-anak gitu ya, kita bikin game kurang-kurang jadi anak ITB ini kan anak ITB nih ini udah gajar parenting nih tuh anak-anak lu oke, saya berada di PI32 jadi, share aja karena saya kerja di usbitexer phone sekarang naik ke komputer lain sore penuh dan kebanyakan yang burukkan yang perbuat saya kebahagiaan berdiri, selalu melihat pada main game pakai handphone gitu ya ya ada puzzle, ada yang apa-apa model, belah-belah gitu nah, terus ada pengalaman satu game, gak tau mungkin dari AKP2 namanya yaitu menebak logo termasuk Ganesha itu 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 ternyata asing akhirnya saya jadi ikut share padahal gak kenal ya sama cewek akhirnya itu sepanjang dari tata-tata serpong gak kerasa waktunya dan belum selesai menbagi model apa simbol, apa itu logo ya logo nah, memang kebutuhan game menunjukkan makin meningkat untuk masyarakat malah yang menengah pun di atur yang naik kolesterol lain pun untuk menghilangkan rasa lindung itu saya kira makanya cukup lumayan tapi tampaknya itu kamu juga di mana logo oke oke ini saya share sedikit ke manajer itu alamatku tapi di umur 80 buat latihan supaya dia gak bigul itu menengah-tengah keisi itu game setelah itu orang tua juga penting jadi jadi tadi chatnya saya menarik game game sudah mulai kejadian sebenarnya kalau di luar nanti kalau dibilang yang main game pasti semua orang bahkan dari statistik populasi luar negeri 25% dari yang main game luar negeri itu dimangkut kuat ke atas terus dari 72% itu ternyata yang 18 tahun yang buka kuat sebenarnya sangat sedikit jadi average gamer itu umur 39 di luar negeri jadi emang udah hampir semua kenapa jadi karena semua orang main game nah kalau tadi game bahkan itu bahkan mungkin developernya kalau game-nya ada item pop quiz itu developernya dari Indonesia dari Jakarta ada developernya itu sebab dia- dia bisa tembus mata dunia itu itu jadi itu salah satu game-nya dan pasalnya juga jadi saya pernah ketemu di travel ibu-ibu saya di luar negeri sama ibuku saya tanya sekolah main game oh iya saya suka main apa game dikras oh ibu kalau main game bayar gak kan saya minta tanya oh iya ini gagal game ini saya gak salah kenapa bu jadi tiap bulan saya lihat langkah game kartu kredit tiba-tiba ada game dikras berapaan gak saya 1 jutaan sebulan sepenuh sepengah sepengah jadi pasalnya luar negeri Indonesia kalau game buatan Indonesia ya sukses internasional itu apanya bukan cuma banyak kalau kita malah sekarang ada banyak sukses internasional ada beberapa terutama game developer yang dari Jakarta biasanya langsung dikrasi internasional udah banyak kayak misalnya yang kaitkan populis itu salah satunya terus ada dari game production impactonator itu game banget sih itu salah satu yang bahkan sampai dapat work internasional jadi banyak yang sukses itu dihitung apa user ya atau download dari user popularitas download ya silahkan tadi siapa sebelah ini ya bapak agaknya udah berikut sekarang itu pertanyaan sama kita mau mau jauh dulu ada pertanyaan kedua pertanyaan keduanya nanti butuh modal gak karena kita dari awal mulanya bootstrap kita harus tebal tipis nah karena kita mulanya bootstrap jadi kan segala modal jadi kita harus selalu profit karena kalo gak artinya kita udah gak di sini nah jadi tapi tipis karena kita selalu subsidi silang dan produk ini kan heat base ya jadi bener-bener bentuk banget heat apa ya jadi pas-pasan oke yang kedua tadi kan B2B subsidi B2C ya nah sekarang B2B untuk proyek yang besar kalo yang yang saya tangkap tuh 8 orang 5 bulan sekitar anggap aja 59 berarti permenemati itu sudah 14 jutaan ya itu kira-kira begitu menurut Anda kalian dunia software teman-teman kalau Pak Ari paling tahu itu masalah nanti isunya masalah capacity ya Anda mau grow itu harus build capacity nanti ada masalah inventory project proyek tapi gak mungkin recruit fire gitu apakah Anda udah ke bayang nanti apakah kesitu gamenya nah kalau kesitu itu pasti ngikutin software consulting yang ada sekarang dan itu 12 jutaan tahun gitu nah maksud tanyaan saya gak? jadi ada-ada dua tadi B2B ya betul nah B2B itu yang sekarang profitable subsidi B2C padahal yang B2B ini udah ada istilahnya story di dunia business application which is menipis harga permenemaknya nah setelah makin lama makin gak menarik ya karena dia masih build capacity sedangkan proyek itu naik turun ya naik turun lepap turunnya gak bisa fire people akhirnya muncul lah timbulan outsourcing segala macem itu wah udah pusing lah kalau orang muncul nah ini kalau saya lihat Anda baru mulai 4 tahun dan ya nah apakah mengarah ke situ juga mungkin mungkin Anda udah lihat harapnya gitu oke nah saya harus jawab aja ya bahkan yang menarik dari outsourcing sekarang lagi ada peraturan yang baru kan tentang outsourcing yang diaturn jadi kayak kita mau outsource dari yang ngasih outsourcing harus laporin lho dindas tangan kerjaan kalau udah di approve kita yang di outsource harus melaporkin dindas tangan kerjaan jadi itu bakal efektif 18 KPM jadi ada masalah baru buat yang tadi nah kalau yang kita plan kita udah di realize bahwa subsidi silam ini problem jadi ini bukan sesuatu yang akan menjadikan strategi enggak jadi kita udah belajar di problem dan kita bakal solve dan memang ini kota JV yang membuat core business yang sangat berbeda tapi saling complement dari sisi B2B sendiri walaupun kita bilang kita B2B business fokus sama kita bukan tailor made services tapi gimana buat sebuah produk yang mungkin kalau di software itu SAS software as service bakal di sana sekarang nah itu jadi skala B2B itu di sisi produk bukan di sisi orang yang betul tapi justru waktu saya tanya proyek terbesar itu dia mau proyek terbesar dia mau diputus nah itu apakah karakteristik custom seperti begitu oposite dia tahu dia mau dia mau ngajak anda kerjasama dia bilang anda siapa besar kecil bukan big brand bener-bener saya mau diputus semua ID diambil best way jadi putus nah kalau trendnya seperti itu nah itu yang saya cerita skenario nya ya nah tapi mengenai satu lagi saya mau tanya outsourcing itu maksudnya bukannya tapi jadi nanti yang terjadi programers developers team itu itu bukan anda punya employee anda tinggal beli nggak ada perusahaannya nah tinggal mau anda copy di program apa itu tinggal bayar bulanan ke mereka timing material basis ketika begitu yang itu yang saya masuk outsourcing yang itu di business app udah very common jadi orang punya permanent employee cuma sedikit sisanya semua bukan semua ya bagian besar karena apa begitu proyek turun jadi lepas kalau tadi kan kalau tadi kan 80 80 80 80 80 80 jadi employee small atau pantai atau konsultasi apa tadi yang tentang proyek yang terbelakang itu mungkin benar ada beberapa customer yang memang kalau misalnya ada advertising itu biasanya mempatinya berfungsi mungkin yang long failnya itu di operationnya itu iya wajar kalau di training itu modelnya bisa switch jadi misalnya bahkan kita bisa SIS kita juara produknya disewakan berdasarkan jumlah orang yang pakai jadi itu jadi skala berbisnis yang agak berbeda terus kita juga sebenarnya melakukan strategy outsourcing jadi dan outsourcingnya bukan people outsource seperti tadi tapi bukan labor labor sourcing labor sourcing iya iya kalau kita lebih kadang kita kalau kita apa ya sometimes kadang-kadang kita juga kerjasama dengan yang 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 lain untuk membantuin kalau misalnya kapasiti kita lagi relaks biasanya itu perusahaan tapi perusahaannya kita minta onsite di rumah kita dan itu sebenarnya juga artial jadi strategi yang kepanjangnya juga kita kita gak mau kalau kita jadi makhlak sebenarnya maksudnya itu kan jadi ya rentan banget jadi makhlak kan kita lebih kadang gimana cara kita sekarang lagi membangun kayak model kaizen yang personal excellence dimana kita membangun sistem kita bangun tools kita bangun framework sehingga membuat efisiensinya meningkat jadi kalau semakin banyak ada yang tadi custom-custom seperti itu kita punya proses yang makin bagus kita punya teknik sistem yang makin bagus jadi anak FNK juga melewati teknik sistem kita siap juga jadi ini sangat strategi menghadapinya yang saya saya jembatan antara saya bagian dari world paradigm karena saya banyak percuala mainnya saya banyak belajar dari dia oke pak saya bisa saya juga nganus berjalan berbelasan tahun jadi itu lagi coding ya pada difrensi kita udah dalam masa coding untuk e-business itu sudah menjadi commodity misalkan di dunia di mereka mereka dicampur dengan programmer artis dan character story telling yang sekarang pun menjadi commodity kedua mereka sudah menerapkan yang namanya reuse characternya di reuse nanti bisa dipakai lagi sedangkan kita dulu saya masih kayak tukang batu codingnya semua layer nubrik dari awal gak pernah membuat komponen yang gak pernah menerapkan so every oriented architecture mereka sudah menerapkan itu mereka lahir lebih muda dari kita kita masih ditukang batu mereka sudah pakai alat-alat jadi yang tadi anda sebut makin tipis makin kejadian di kita mereka gak ianya mungkin the next 10 years will be like that emang industri kita yang tukang coding ini udah lain kita memikirkan sesuatu yang product based on internet business model berubah dari labor based menjadi internet property based gitu mereka mengarah ke sana juga dan selama kita cuma kualan labor time and materials money will die saya tanya itu soalnya keliatan dari harga permenmarknya kalau anda di beli sebaiknya tadi kan commodity tapi kalau beda yang terbeda kalau tetap harga tetap 14an juta sebulan permenmark itu keliatan dari situ itu kalau artis itu maksimum expensive pastinya artis atau expert yang kayak konsultan 15 juta permenmark sebenernya saya mungkin lagi dikasih sedikit maksudnya 8 orang itu karena kita juga ada shared resource juga jadi misalnya 1 producer itu bisa ngejel beberapa project 8 orang itu ada ada yang memang dedicated ada yang gak misalnya jadi memang kita gak pernah buka buka range main money tapi kita gak jualan main money kita jualan solusi kita ini cuma indikasi dari seberapa berani customer bayar sebenernya sebenernya customer itu caranya begitu ada keluarga method berapa lama berapa sekian bulan japan resolve dia pun itu lain mas patah nah itu sebenernya dari kerja mata customer dia value anda biasa gitu nah kalau saya sekarang bisa mencar sistem analisa yang 2 juta per hari so a market 40 juta saya tidak masuk lagi ke market yang 40 juta itu bukan commodity bukan karena kita cari yang not everybody can do that yang bear to entry nya tinggi kalau nanti suku tangkut jualan PHP itu sudah sudah menjadi commodity dan kita jualannya tapi kita jual kan kita punya platform kita punya metodologi kita jual kadang-kadang saya gak mau jual semua main hours per table per object kita upetin di belakangnya karena kita kalau kita jual jual per main hours kita tidak pernah menjual knowledge yang kita dapat bulan tahun yang lalu itu gak pernah dibayar gak pernah dihargai sama kliennya nah kita bikin sesuatu yang lain sehingga bisnis modern bukan hanya main hours kita masukkan knowledge kita yang belakang-belakang cara kita bekerja karena platform ini harus enak untuk akhirnya jadi kita gak akan jatuh kepada temen yang menitir jadi saya merupakan saya merupakan dari labor bisnis menjadi lebih ke interpoverti dan kita masuk ke market-market yang udah mulai nawar market 10 juta per bulan yang saya hindari saya bilang saya dari ITB saya gak boleh bayar 10 juta per bulan terima kasih terima kasih terima kasih saya mau menambahin banyak hal ini kita juga dari awal banyak hal ini saya belajar banyak saya menambahin sedikit juga kita juga dari awal gak pernah perang di main hours jadi kita memakai produk pt per people itu sebagai measurable productivity kita iya tapi kita gak pernah jualan itu karena karena kita pernah coba kita coba internasional advertising dan dengan model main hours itu sangat mengerikan karena kita di compare sama kalau tidak di compare sama China kita udah berani China sekarang 2800 kita jual di luar ini misalnya serta sebenarnya compare dari mana Asia Asia dimana? Swiss Asia oh Swiss Asia ya dia pop up pertama Swiss Asia itu K6 K6 itu bisa di 1200 gaji 1,2 juta dan orangnya lebih lanjut kita jadi kita gak mungkin sayangan dengan awal kalau kita mau ditimah yang saya maksud bukan itu jadi bukan artinya dipropos awal anda Anda tulis untuk projek ini ini sekian orang sekian bulan berapa main berapa main berapa main berkali 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 tapi di customer, nah itu bagaimana kita melihat angka ini 700 juta ini worth it gak? nah dia mulai nanya, nah pada waktu nanya itu dia memang value anda berdasarkan apa? oh dimaklumnya memang nih, reo game, etc. tapi kalau misalnya anda charge 700 juta, terus tanya berapa orang kerja? misalkan cuma 3 orang, biarpun 5 bulan tapi cuma 3 orang, biarpun anda mahal nih jadi sebenernya customer mana nih yang segmen anda gitu kira-kira? apakah customer di Indonesia ini sudah ready untuk prego games gitu kan? atau anda mau milih customer segmen gitu lah? atau ya kira-kira itu maksudnya, customer ready gak customer? itu kan 2 pertanyaan, tadi yang pertama customer nya melihat dari man-hours nya berapa? yang satu lagi melihat dari revenue saya naik berapa? ya benar, kita lakukan seperti ini jadi, betul pak, ini saya tambahin, saya ambil contoh kalau dunia yang consultant, yang paling terkena ini BCG, McKinsey gitu ya mereka charge, luar biasa gitu pak per main day itu mungkin bisa 3.000, ya 3.000 dolar sepertinya nah, kenapa yang, siapa mau bayar mereka? hanya perusahaan besar hanya perusahaan besar, mereka bisa value jadi, itu, tapi kalau perusahaan lain impossible, mereka gak pakai nah, kira-kira, jadi dengan kata-kata seperti mereka, marketnya juga beda gitu, targetnya gitu makanya, tadi waktu saya read client list ya saya cuma kira saja, ini arahnya kemana gitu aja ya, oke ya, es-kira bagi ini Cruz Rehub ya, eh, eh, disitunya kita tadi ya, kita memang lagi di shape kita punya business plan kalau so far, kemarin kan kita masih melihat actor game ini sebagai sebagai seorang-seorang pasar yang masih dibantu jadi, ini tuh kayak di next-end actor jadi, kayak saat ini kita, di video pake Gunky, itu lagi berusaha meng-edukin brand untuk masuk ke digital Nah kita bahkan next setelah kita masuk ke game Jadi sebenernya emang butuh effort yang masih sangat panjang Sehingga harga juga bukan menjadi sesuatu yang memang kita udah puas dulu Jadi emang masih gimana caranya dia? Udah puluh dia laksa pelunya dulu, biar NGS dulu jadi lebih fitur Lebih kesana sih dengan darahnya Dan disitu kita mencoba benefit yang sekarang ini Fit dan berlaku sekalian yang bagus juga Tapi Taukan akhirnya ya tujuhnya jadi yang bisa menyerah ke produk kita Ujung-ujunya orang-orang yang bersantar sih Quick comment aja Hr training, budget mereka di perusahaan itu kecil Mungkin bisa tanya bahwa ini Hr, belum pake mic, beneran Hr training, kamu harus cek tuh di perusahaan Biasanya kecil, kecuali perusahaan budget Nah itu, ya jadi Ya itu mas, siapa yang berani mereka keluar MMM itu untuk bikin satu game Terus, nah itu yang saya juga gak tau Mereka, game itu bisa Jadi, kalau bagi kami Kami ingin itu segmen marketnya sangat berbeda Jadi mungkin perusahaan-perusahaan banget Yang mudahunya sudah menerima kompleks Suruh banget, kuruhan dua orang Dia mau bayar untuk custom dirunya Untuk perusahaan yang lain Kita bakal lihat common needs mereka itu apa Misalnya butuh orang customer service yang Ngomongnya yang halus Atau ngomongnya yang ngerti lah Kalau lagi marah itu jawabnya apa Kita bikinin itu sebagai product SRS Yang disebabnya Yang disebabnya Yang disebabnya Ya Oke 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 Makasih banyak Makasih banyak Makasih banyak Makasih banyak Ada yang lain Ini gambaran aja ya Bang Mandiriku punya teller kurang banyak Banyak Ya Baru Ini bank BI Mereka mau bikin e-learning itu Ya bener karena Mereka pengen efisiensi Dan build training Untuk orang Yang masukin kelas Bawa ke Jakarta Wah Rekor dulu Untuk banking Saya pikirkan sih memang begini Tapi kalau perusahaan besar bank Dan bank besar Begitu value nya udah naik Ya harganya Belasannya Mereka akan panggilnya dari luar So, anda akan compete dengan dari luar Di sini udah beda Buka ke Permainannya udah beda Peringannya beda Peringannya beda Peringannya beda Ternyata suju mainkan kan Ya maka Jadi mungkin Mbak Mbak itu Bahkan adalah pasang yang sangat menarik Terutama kayak Karena 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 mereka pasang ini kan Nanti kan Ngebut untuk trendingnya ada terus Jadi itu pasang yang sangat menarik Kalau tadi yang dikompil sama luar Makin dari awal datangnya dari luar Ya kan Karena Ya Kita belum sampai kayak Hari ini boleh interpretasi belum sih Tapi Ya Kita ada Pemikiran bahwa ya Kita bakal dikompil sama luar Kita juga Nggak boleh keliatan bahwa Kita kalah dari luar Ngamu-ngamu Korea Anggate Misalnya Korea Jepang Misalnya Ada lagi Siapa lagi ya Mbak Iyar Silahkan Mbak Yang Yanis Setiawan Itu B-Electro94 Saya punya usaha Tengah buku online Bububita.com Jadi Ini saya mau tanya Mengenai Game ya Game ini Yang pernah saya lihat Terutama karena Anak-anak saya masih kecil-kecil gitu Pertama Umur 2 tahun itu Saya udah kasih iPod ya iPod kasih yang kecil gitu Tapi Mereka cepat sekali Ada pasinya gitu Untuk main game Bentuknya shift atau segala macem Angka-angka Kenal itu cepat sekali Nah Saya mau tanya Dari Pengalaman misalnya Game itu Itu sebenarnya Game itu edukasi Anak-anakku ini Punya potensi yang besar nggak sih Dibandingkan dengan Game game Main bola Atau Dan saya juga Punya suatu Apa namanya Mungkin Jadi dari buku Ya Kalau Pengalaman kita Dari buku kita Pertama itu Yang banyak terjual Itu Untuk Buku-buku Pelajaran anak-anak Orang tua itu Agak royal gitu Mereka Buku antara anak-anak Menggambar Sekala macem Mengenai Pembelajaran itu Agak royal Dan itu termasuk Tiga besar lah Tiga tempat besar Yang tetap Yang pertama itu novel Dan saya mau nanya Mengenai Pertanya Untuk game-game Edukasi Yang pertama Berminat Bapak bikin Bumur 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 Kalau penama sudah Dibetak Oh iya Game meditasi Game meditasi Game meditasi sebenarnya Masuk bagian dari status game Jadi game meditasi yang menurut status Tapi fokus meditasi Sebenarnya kalau dibilang pasar Edukasi dibandang sebuah business Yang pasti selalu ada Karena orang selalu sekolah Pasarnya besar Karena kita bakal Tadi kan tumpah mulai kelas Otomatis seorang yang Spending untuk Anaknya Jadi makin besar Lebih untuk dibilang Jadi sebenarnya pasar yang besar Kalau dibilang besar Kita juga belum pernah Riset detail Tapi kalau saya lihat Ada beberapa teman-teman juga Yang jualan di media Itu seratusan juta per bulan Jual sedi-sendiri Ada juga yang bahkan Yang kedua-tua Dia misalnya jual satu paket GBA kelas itu 8000 Dan orang-orang yang menyesua Dua karya Jadi yang lebih besar Tapi bagi kita sendiri Adakah kita saat-saatnya Terus masuk ke sana Karena kita lihat Itu sudah kompetitif Kita sudah banyak sama yang Dan kita lihat Capabilitas utama Kita mundur ke sana Itu karena beda banget Bikin game buat orang yang Udah dewasa Dan mengingin buat anak-anak Itu tetap grow even Game-nya Proces juga beda Yang dites juga beda Jadi kita duduk masuk ke sana Tapi itu masaknya Perluan biasa ke sana Dan sistem Game buat alumni ITB aja Ini sebenarnya ada Kalau kita masuk gym Biasanya kan lari Kesita sambil nonton berita Narinya ternyata agak kencang Narinya biasa aja Ada di satu tempat Jadi larinya itu lomba maraton Nah itu larinya Benar-benar lebih semangat Game itu Bisa mengancur Bisa mengancur Kita jadi lebih semangat Bisa di sini Sampai aja layar Jalan menanjak Jalan menurun Bagis mana Bapak-bapak di belakang ada yang masih Mau ditanyakan kepada adik-adik Jalan sejarah Kalau kalian itu Programing Assembly C++ Mas tuh ya Dan gak kenal pak Kayak gitu Pokoknya langsung Mungkin orang ketawa Jalan sejarah Setelah jam Sudah 2 jam Kita Sekusin Sekali Harapan pak Yaya Kita bisa bikin game Meng-engage Alumi TV Supaya Meng-engage Alumi TV Supaya Bersilaturahmi Lebih Jalan tarik Kuat Sebenarnya Lewat Lomba band Gitu aja Game 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 itu lomba Tapi bentuknya main Kita bisa bikin Lomba gol Biasanya kan 140 pemainnya Terbatas Supporter yang bisa banyak Itu biasanya lebih Menarik Ya kita harapkan Kita ada Sesuatu Bapak-bapak yang berminat Di game Bersama Agati Kita sebenarnya Dari ITB Banyak ya Perusahaan game Saya kira Teman-teman Masuk di bisnis ini Cuma Kesempatan ini Satu Yang Kampil Biar Biar bagi Fokus Terima kasih Arief Terima kasih Pak Sarnia Mana Ininya Pijasanya Pijasa Sudah bicara di Ketan Alumi Terima kasih Sudah terkotrah itu Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Sampai